Halo, selamat datang di channel saya, Banon Gautama. Saya akan melakukan audiobook Indonesia, buku berjudul The Future Book, menjadikan karir dan hidup Anda tetap relevan di masa depan. Karya penulis Magnus Lindqvist. Mini Guide for Success. Oke, terima kasih telah mendengarkan audiobook Indonesia dari channel ini. Terima kasih terus belajar, mengembangkan diri dan memiliki wawasan yang luas. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu, Salam Kebajikan. Semoga Anda dimanapun berada, damai. Mari kita mulai. Dan mohon maaf atas kurang lebihnya dari pembacaan saya. Kita mulai dari pendahuluan. Di manakah masa depan itu? Persis di depan Anda terletak sebuah tempat ketika segala sesuatu dapat terjadi. Di depan Anda dalam pengertian waktu lebih tepatnya. Peradaban modern dan usia yang dewasa ini telah merenggut kepercayaan kita pada Atlantis, Surga, dan Santa Claus. Tetapi kita masih percaya bahwa di suatu tempat, di sisi lain dari Cakrawala, kita akan menemukan mobil-mobil terbang, koloni Mars, kehidupan abadi atau kekayaan, dan kemakmuran yang memadai untuk kita bagikan di antara kita. Itu jika kita mengambil jalan yang benar, jika tidak kebinasaan dan penderitaan besar menanti. Tidak ada peringatan yang cukup keras mengenai distopia masa depan. Masa depan bukanlah sebuah destinasi yang pasti dalam pengertian waktu seperti semacam permainan psikologis, what if, atau bagaimana jika. Kaum optimis bertempur melawan kaum pesimis untuk memperebutkan perhatian dan sumber daya. Sisi hedonistik kita menginginkan segelas anggur lagi atau sepotong pie lemon yang terakhir. Sementara setengah sisi batin kita yang lebih baik mendorong kita untuk tidak mengambilnya. Masa depan datang dengan sebuah jawaban. Akan tetapi ketika saat itu tiba, jawaban tersebut telah berubah menjadi masa kini yang tidak lagi seajaib dulu dan dengan segera lenyap ke masa lalu. Apa yang terbentang di depanlah yang masih mungkin kita ubah. Apa yang terbentang di hadapanlah yang masih dapat kita khayalkan. Apa yang terbentang di depanlah yang menarik, menjijikan, menggelitik, dan merangsang kita. Buku ini adalah sebuah pedoman singkat untuk membentuk masa depan. Memberinya wujud yang berbeda. Menyalurkan pengharapan kita dan mungkin, mungkin membuat keputusan yang tidak akan kita sesali. Bahkan mungkin rayakan pada momen magis ketika saat itu menjadi sekarang. Marilah kita awali perjalanan menuju esok. Masa depan secara sederhana mulai dalam beberapa menit. Mengapa tidak saat ini juga? Sebab kita tidak butuh kemampuan imajinatif untuk meramalkan ke arah mana bola tenis akan menuju ketika jatuh dari sebuah jendela di lantai dua. Dosen psikologi Harvard, Daniel Gilbert, menyebut ini. Yaitu next thing. Dan hampir semua spesies makhluk hidup dapat melakukannya. Itulah mengapa lalat dapat menghindar dari tangan yang hendak menepuknya. Dan anjing setiap kali terperdaya oleh trik lemparan bola palsu. Namun demikian, jika kita mempercepat waktu beberapa menit, hubungannya tidak lagi bersifat sebab akibat dan linear. Malahan, dalam beberapa menit dari sekarang, dunia akan secara pelan-pelan menjadi tidak kasat mata. Inilah mengapa besok sedikit lebih tidak pasti daripada saat ini dan mengapa dunia 30 tahun yang akan datang jauh lebih tidak pasti daripada dunia tahun depan. Kita benar-benar tidak tahu ia akan terlihat seperti apa. Kita dapat mengira-ira, meramalkan, bertanya-tanya, dan memfantasikan. Tetapi masa depan tetap merupakan sebuah misteri. Inilah mengapa masa depan adalah sebuah tempat yang menarik dan menakutkan dalam rentangan waktu. Apa yang tidak terlihat memicu imajinasi kita. Sesuatu yang dengan sukses dieksploitasi oleh para pembuat film horor, tenaga pemasar linjeri, dan juga para penulis fiksi ilmiah. Berpikir tentang masa depan dengan kata lain bukanlah sebuah upaya dalam berpikir secara logis. Kita berbicara tentang data besar dewasa ini. Tetapi data adalah informasi mengenai masa lalu atau masa kini dan bukan tentang masa depan. Kita tidak dapat membuat model mengenai apa yang belum terjadi. Membuat model dari masa depan atas dasar data dari masa lalu atau masa kini hanyalah satu dari banyak cara yang dengannya kita dapat mengira-ira atau membayangkan. Dengan kata lain, kita tidak boleh membiarkan diri larut dalam sudut pandang yang menyatakan bahwa pemikiran tentang masa depan sebaiknya diserahkan kepada orang lain yaitu para profesor pemenang hadiah Nobel atau komputer super yang mahal harganya. Kita memiliki kapasitas imajinatif untuk mulai mengisi kekosongan ini dengan kandungan, gambaran, serta gagasan. Tapi kita mungkin perlu membersihkan serta menajamkan perangkat pikir kita untuk sedikit lebih percaya diri dalam peran kita sebagai futurolog amatir. Catatan, seorang futurolog adalah seseorang yang berpikir mengenai masa depan dan bagaimana kita seharusnya berpikir tentangnya. Ini berbeda dengan seorang futurist yang terutama berfokus pada apa yang mereka pikir akan terjadi di masa depan. Tinjauan buku Kotak peralatan Anda mungkin hanya ingin meluangkan beberapa menit untuk membaca buku ini. Oleh karena itu, izinkan saya menjabarkannya secara ringkas, menjelaskan dengan cepat alat-alat serta model pemikiran masa depan yang esensial. Alat-alat dan model tersebut akan dibahas secara lebih mendalam nantinya. Walaupun saya sungguh berpikir Anda semestinya meluangkan waktu untuk membacanya. Kesibukan Anda bukanlah urusan saya. Inilah tinjauan yang dapat dibaca dalam waktu satu menit. Bagian 1 Selalu Terbuka Pada Kemungkinan Sebagian besar dari kita meluangkan sedikit waktu yang kita miliki untuk merencanakan masa depan. Mengkhawatirkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Entah itu perubahan iklim, bencana besar, hingga kebangkrutan ekonomi, sehingga kita kehilangan pekerjaan kita. Pesimisme adalah pelengah waktu favorit. Sangat jarang kita memiliki keberanian untuk menjadi optimistik dan hal ini terutama dipicu oleh hasil-hasil jangka pendek. Seperti promosi jabatan atau keberuntungan dalam pengertian yang seluas-luasnya. Kecenderungan kita pada pesimisme memiliki akar yang evolusioner. Mereka yang khawatir tentang lebih banyak hal, cenderung mampu bertahan sebab gen untuk bersikap khawatir itu dapat hidup. Sementara gen yang mengatakan halah, gak usah khawatir, seringkali membawa pada kematian karir mereka. Kita bukanlah budak dari warisan biologis kita. Tetapi secara sosial kita terus didorong untuk bersikap khawatir sekarang ini. Bersikap sangat optimis, sering dipandang sebagai semacam kebodohan, utopis. Sementara kaum pesimis dilihat sebagai seorang jenius. Inilah mengapa Anda harus selalu mengatakan hal-hal seperti Saya dapat melihat adanya masalah di depan sana. Atau ada masalah yang membayang di sini. Dan menghindari mengatakan hal seperti Sungguh gagasan yang cemerlang. Tidak ada kelemahan sama sekali. Akan tetapi, ada cara ketiga untuk berpikir tentang masa depan. Yaitu menjauh sama sekali dari narasi-narasi yang ada. Ketika kita condong pada optimisme atau pesimisme secara tidak sadar, kita terjebak pada suatu fabel moral mengenai masa depan di mana hasilnya. Dengan memakai metrik evaluasi yang ada saat ini. Dipandang sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Itu lompatan keyakinan yang mendekati fantastis. Ada banyak hal di depan kita yang benar-benar tidak mampu kita ukur apalagi kita golongkan dalam kelompok yang baik atau yang buruk. Kita dengan kata lain semestinya menjadi posiblis atau makhluk kemungkinan. Kaum posiblis tidak pernah menggunakan kata-kata baik atau buruk. Tetapi secara agnostik mengelompokkan mana yang merupakan masa depan. Yang pasti dan mana yang tidak pasti. Apa yang dapat kita ketahui dan apa yang tidak pernah dapat kita ketahui? Bagian 2. Memakai kerucut ketidakpastian ketika melihat ke depan. Sebenarnya yang dimaksud dengan bentuk kerucut disini lebih menyerupai sebuah teleskop berbentuk corong yang melaluinya kita mengintip ke dunia esok. Dalam jangka pendek keadaannya terlihat tidak terlalu istimewa sebab itu adalah bagian yang sempit dari corong. Tetapi semakin jauh Anda melihat ke depan bagian yang lebih besar dari teleskop semakin harus terbukalah pikiran Anda mengenai berbagai kemungkinan dan kemuskilan. Bagian 3. Berpikir dalam lapis-lapis kecepatan Buku perdoman perjalanan terlaris 1000 Place to See Before You Die memberi sedikit tempat tujuan untuk kita manusia yang umumnya meninggal dunia sebelum mencapai usia 100 tahun. Namun muskil untuk mengikuti nasihatnya bila Anda adalah seekor capung. Alasan kita memiliki waktu adalah agar segala sesuatunya tidak terjadi secara bersamaan sekaligus sebagaimana disampaikan oleh Einstein Waktu pada gilirannya bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda Beberapa hal seperti fashion berubah dalam waktu sekejap sementara hal-hal lain seperti evolusi salah satunya sedemikian lambat untuk dapat dilihat oleh mata manusia. Inilah pemikiran berlapis kecepatan yang membagi perubahan-perubahan seturut kecepatan yang berbeda guna membantu kita mengelola ekspektasi kita mengenai apa yang dapat terjadi dalam kehidupan dan masyarakat serta kapan. Bagian 4. Membedakan antara perubahan horizontal dan vertikal Masa depan sudah terjadi Setidak-tidaknya sebagian diantaranya Jika Anda hidup di sebuah kota modern seperti London, New York, atau Singapura Anda akan dilingkupi oleh berbagai teknologi, gadget, dan atribut gaya hidup yang mungkin suatu hari nanti akan hadir pula di negara-negara yang tidak seberuntung mereka di segenap penjuru dunia Inilah mengapa kita mendeskripsikan beberapa tempat di dunia sebagai maju dan beberapa tempat lain berkembang Meskipun demikian, bila dilihat dari perspektif lain masa depan tiba secara tidak terduga-duga dari tempat yang tidak diketahui Yaitu sebuah laboratorium Garasi startup Atau kepala seorang seniman Inilah mengapa kita membedakan antara perubahan horizontal Yaitu hal-hal yang sama dan terjadi di beberapa tempat Dan perubahan vertikal Yaitu ketika sesuatu yang pada waktu sebelumnya tidak mungkin Bahkan gaib menjadi suatu realitas yang mungkin Bagian 5 Sebuah lanskap gunungan bukan dataran rata Kita memiliki kecenderungan untuk melihat hidup dan bisnis kita melalui kurva satu dimensi Entah itu tahun-tahun usia kita Entah akumulasi kekayaan atau hasil bisnis kita yang meningkat seiring waktu Dalam kenyataannya Kita hidup dalam sebuah dunia yang bergunung-gunung Ketika kita mendaki sebuah gunung Dan mencapai puncaknya pada suatu hari Dan dipaksa untuk menuruninya Lalu mendaki gunung lain Sekiranya kita ingin menemukan kebahagiaan, kemakmuran Atau keuntungan yang lebih besar Bagian 6 Menciptakan masa depan Masa depan adalah sesuatu untuk diraih Tidak untuk diramalkan Bagaimana kita sebagai umat manusia Dapat menemukan petunjuk yang berguna Dalam rangka membangun sesuatu yang baru Berbeda dan mungkin lebih baik Bagi anak cucu kita dan diri kita sendiri Semua dimulai dengan mencari berbagai rahasia yang tersembunyi di tengah-tengah kita Kemudian bereksperimen untuk menemukan mana yang berhasil Dan akhirnya mendaur ulang kegagalan-kegagalan yang terjadi Jika Anda tergoda untuk membaca satu bagian saja dari The Future Book Bacalah bagian ini Bagian 7 Wasp adalah terhadap jebakan pemikiran masa depan Akhirnya buku ini tidak akan menjadi buku pegangan tentang pemikiran masa depan yang baik Bila ia tidak memiliki saran atau nasihat mengenai apa yang boleh dan tidak boleh Berikut adalah ringkasan singkat dari kesalahan yang paling lazim kita buat Manakala kita berpikir tentang masa depan 1. Mengandaikan bahwa hal-hal buruk akan membaik dan hal-hal baik akan tetap sama di masa depan 2. Meyakini bahwa kemungkinan yang kita miliki berkurang seiring berjalannya waktu 3. Melupakan sahabat abadi masa depan yang tidak terduga Akhirnya untuk menutup dan meringkas buku pendek ini Akan disediakan daftar semua poin kunci dari setiap bab Sehingga jika Anda tidak ingin berlama-lama di sini Anda dapat melompat ke kesimpulan sekarang juga Sementara itu yang ingin mengetahui penjelasan lengkapnya dapat melanjutkan dan mengupas gagasan tersebut secara lebih mendalam Dengan harapan bahwa gagasan tersebut akan membantu kita menjadi futurolog yang andal Bagian 1 Selalu terbuka pada kemungkinan Bab 1 penjara masa kini Dalam jangka pendek tidak ada yang mungkin dan setiap gagasan baru dilihat sebagai sesuatu yang agak bodoh dan mungkin berbahaya Inilah sebabnya para penemu dan perintis secara historis mesti bertahan terhadap segala macam ejekan Kita dikutuk untuk hidup di dalam suatu penjara masa kini Dimana dinding-dindingnya disusun dari berbagai mitos tentang betapa menakjubkannya dunia modern kita Dan betapa berbahayanya bila kita menjelajah keluar batas-batas tersebut Hal yang sangat sulit untuk melepaskan diri dari penjara ini Sebagian besar dari apa yang kita pikirkan dan rasakan terhubung pada apa yang ada disini dan kini Kebanyakan dari kita memilih hidup nyaman ketika kita cukup populer Selaras dengan norma-norma masyarakat Dan sesekali menikmati kebersamaan dengan teman-teman kita Namun demikian Jika kita ingin hidup di suatu masa depan yang berbeda dari sekarang Seseorang, mungkin itu Anda Perlu mulai mencari cara-cara untuk membebaskan diri dari penjara ini Anda akan tahu Anda telah berhasil ketika orang mulai melemparkan ejekan dan menyerukan pelarangan Atas apapun yang Anda usulkan Ini berlaku entah tatkala kita bicara tentang para ahli biologi yang tengah mempelajari potensi pemrograman genetik Kaum aktivis yang menyerukan kesetaraan hak bagi kelompok minoritas Bahkan seseorang yang telah menemukan sebuah cara yang sama sekali baru Guna menciptakan seni Masa depan tidak berarti apa-apa jika tidak menyimpang dari norma sekarang Dan para pengusungnya dilabeli sebagai pemberontak Poin kunci, jangan takut Jadilah seorang pemberontak Bab 2, perangkap naratif Kita adalah binatang yang suka mencari pola dan berkisah Inilah mengapa buku-buku sejarah kita seringkali terasa seperti karya fiksi Ketika protagonisnya dengan penuh keberanian melawan orang-orang jahat Dan menciptakan suatu dunia yang lebih baik bagi kita Kita ingin menyederhanakan kepelikan hidup ke dalam narasi Benar versus salah Melihat terpecahkannya masalah di dalam plot Dan memakai penalaran sebab akibat logis yang masuk akal Inilah mengapa kita jatuh dalam perangkap naratif ketika berpikir tentang masa depan Bayangkan bahwa Anda adalah Menteri Keuangan Finlandia pada akhir dasa warsa 1980-an Dan diminta untuk memprediksi apa yang akan terjadi dengan ekonomi Finlandia dalam beberapa dasa warsa ke depan Anda tidak akan ragu-ragu untuk menjawab bahwa Finlandia akan memperoleh kemakmuran dari Glasnostnya Uni Soviet di timur dan integrasi komunitas Eropa di barat Hal ini akan menciptakan permintaan yang lebih besar akan hasil hutan Manufaktur kertas dan pertambangan Yang semuanya merupakan industri yang tumbuh pesat di Finlandia pada waktu itu Dipercepat 20 tahun kemudian dan yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Finlandia memang mengalami pertumbuhan pesat dalam industri-industri utamanya Walaupun Uni Soviet tumbang Yang lebih penting negara tersebut menjadi yang terdepan di dunia dalam memproduksi elevator Telepon seluler dan game seperti Angry Birds dan Class of Clans Kabar baik bagi perekonomian Finlandia Tetapi berita buruk bagi para menteri keuangan yang ditugaskan untuk mencoba mencari tahu ke arah mana Ekonomi berkembang Hal yang sama juga berlaku bagi para menteri pertahanan Yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka selama abad ke-20 Untuk melakukan perlombaan senjata dengan negara-negara lain Hanya untuk diserang oleh 19 pembajak bersenjatakan pisau biasa Perangkap naratif terjadi karena kita menghormati aturan-aturan cerita yang baik Anda tidak dapat memperkenalkan unsur-unsur asing atau tokoh baru ke tengah-tengah cerita Kecuali Anda ingin mendapat tuduhan memakai teknik DOS EX MASINA Oleh karena itu ketika para pendeta merenungkan apa yang terbentang di balik horizon Mereka lebih suka menceritakan kisah yang memikat hati dan koheren Yang masuk akal ketimbang meramalkan kejadian yang sifatnya nihilistik dan tanpa plot Inilah mengapa agama bekerja dengan begitu baik sebagai alat pengatur kehidupan manusia Yaitu agama memberikan makna Hidup Anda adalah sebuah pencarian Bukan sekedar suatu kebetulan genetik Pertemuan yang bersifat kebetulan ditafsirkan sebagai suatu pertanda dari atas Dipecat dari pekerjaan adalah sebuah pemicu untuk mengubah arah Bangunan-bangunan psikologis ini baik sebagai mekanisme untuk menangani suatu keadaan Tetapi juga dapat membutakan kita Inilah mengapa orang menggunakan kata-kata seperti Tidak adil atau kenapa harus dia dan bukan orang lain Ketika seseorang yang tidak pernah merokok sebatang pun didiagnosis menderita kanker Atau mengapa orang tetap bertahan dalam relasi yang penuh dengan kekerasan atau pekerjaan yang mandek Lebih memilih rasa aman palsu yang ditawarkan oleh jalan yang sudah diketahui Daripada banyak misteri deus ex masina Yang ada di luar sana Poin kunci Jangan pahami hidup anda sebagai sebuah kisah Lihatlah ia sebagai peristiwa tanpa plot Bab 3 Pesimis atau optimis Berikut adalah pedoman yang sangat ringkas untuk menjadi jenius Datanglah ke pertemuan atau rapat apa saja tanpa persiapan Bersikaplah seakan-akan anda mendengarkan dengan penuh perhatian Kemudian ucapkanlah sambil menghela nafas dalam Aku melihat ada masalah disini Tidak penting apa yang sedang didiskusikan disana Orang tentu akan mengandaikan bahwa anda telah diberkati dengan karunia Bernubuat dan anda berpikir beberapa langkah di depan Sebaliknya Pedoman untuk tampil sebagai seorang yang bodoh Juga sama ringkasnya Katakan saja Wow benar-benar gagasan yang cemerlang Pada apapun yang disampaikan pada saat rapat Orang akan melihat anda sebagai salah seorang pandir Serbas rampangan yang kehadirannya saja sudah merunyamkan segalanya Pilihan pada pesimisme sudah mendarah daging dalam diri kita Karena alasan sederhana bahwa Gen yang mudah bersikap khawatir Memiliki peluang bertahan hidup Yang lebih besar Sebab gen tersebut membuat pemiliknya lebih hati-hati Untungnya Sebagian besar dari kita tidak menanggung resiko akan dibunuh Disantap atau dibantai sewaktu-waktu Tetapi program genetik dengan label khawatir Masih tertanam di dalam diri kita Inilah mengapa para ekonom terkemuka yang pesimistik Dipandang sebagai orang yang bijaksana Sedangkan para wira usaha utopis Dilihat sebagai kaum yang naif Di atas semua itu masing-masing akan melihat pihak lain dengan pandangan jijik Dan dengan serta-merta mendeskripsikan diri mereka sendiri sebagai kaum realis Sembari menunjukkan contoh-contoh historis yang mendukung Aduhai Tidak satu pun dari kedua pihak itu benar Keduanya adalah bayangan dari perangkap naratif yang digambarkan di bab sebelumnya Pesimisme dan optimisme adalah lensa yang melaluinya kita mengubah realitas menjadi semacam dongeng moral Lebih jauh lagi lensa tersebut membutakan kita sehingga tidak mampu meluaskan cakra wala kita Melampaui yang baik dan yang jahat Kita terbiasa untuk berpikir bahwa masa depan akan memberi kita mobil terbang Ketimbang ia membawakan bagi kita Gangnam Style yang tidak seorang pun prediksi Gangnam Style merupakan klip film yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah Dan menjadikan penciptanya seorang miliarder Kita menyaksikan fenomena semacam ini di mana-mana Pada dasar warsa 1950-an Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan bahwa polio akan menjadi tantangan terbesar yang mesti dihadapi oleh umat manusia pada abad ke-20 Namun demikian dalam satu dasar warsa saja Polio berhasil dihapuskan Yang kita butuhkan adalah posibilisme Kemampuan untuk berpikir melampaui masa kini dan terbuka terhadap unsur-unsur Gangnam Style Walaupun terlihat fantastis dan tidak terprediksi sebelum hal itu terjadi Menyitir kata-kata dari pengarang fiksi ilmiah terkenal Arthur C. Clarke Ketika seorang ilmuwan terkemuka tetapi Berusia uzur menyatakan bahwa sesuatu itu mungkin Ia hampir pasti benar Ketika ia mengatakan bahwa sesuatu tidak mungkin Ia sangat mungkin keliru Poin kunci Jadilah seorang pesimis jika Anda ingin terlihat cerdas Seorang optimis jika Anda ingin terlihat bodoh Atau seorang posibilis jika Anda ingin menjadi benar Dalam jangka panjang Bab 4 Jadilah seorang pembantah Berikut adalah tip tentang bagaimana memprediksi masa depan dengan akurat Bantah semua orang setiap waktu Sayangnya ini juga tip untuk membuat kita kehilangan teman dan diasingkan oleh orang lain Kebijaksanaan yang konvensional menjadi konvensional karena satu alasan Yaitu ia aman secara sosial Sebelum media cetak ditemukan Jika kita tidak menyukai suatu gagasan Kita hanya perlu membunuh orang yang memiliki gagasan kontroversial tersebut Lalu meneruskan hidup kita dalam ketidaktahuan yang menentramkan Setiap peradaban memiliki kebenaran sendiri-sendiri dan menentangnya sama saja dengan bermain api Dalam kenyataannya Ungkapan bermain api mungkin berasal dari suatu masa ketika kita hidup dalam kegelapan yang pekat Kemudian seseorang menemukan api dan membakar dirinya sendiri atau orang lain ketika melakukannya Namun demikian Jika tidak ada orang yang bermain api kita tidak akan mencapai apapun Alfred Nobel penemu dinamit Mulai dengan secara acak meledakan apa saja Termasuk adiknya Anda tidak perlu meledakan adik Anda Tetapi Anda juga tidak harus mencari persetujuan atas segala hal setiap waktu Jika kita bersetuju pada satu hal yang akan terbukti salah di masa yang akan datang Itu berarti kita salah Orang yang dengan lantang berbicara dan menentang kebenaran menjadi tidak nyaman, antisosial, dan dianggap salah Walaupun ia adalah satu-satunya yang benar di masa yang akan datang Inilah mengapa Anda perlu mencari kekuatan untuk menentang orang lain Khususnya mereka yang dipandang sebagai ahli Sebagaimana akan kita lihat di bab selanjutnya Poin kunci Kecaplah momen ketika orang lain menganggap Anda seorang idiot Itu mungkin berarti Anda berada di jalan yang benar Bab 5 Abaikan prediksi dari mereka yang tidak tajir melintir atau miskin papa Ilmuwan politik Philip Tedlock melakukan sebuah eksperimen terkenal Ia meminta para ahli dari berbagai bidang untuk meramalkan masa depan Khususnya di bidang perkembangan geopolitik Ahli-ahli tersebut tidak hanya diminta untuk membuat prediksi Tetapi juga ditanyai seberapa yakin dengan prediksi mereka Ketika ia melihat kembali jawaban-jawaban tersebut bertahun-tahun kemudian Yang ditemukannya adalah bahwa nyaris semua orang telah keliru Menariknya mereka yang dahulu sangat yakin dengan prediksi mereka Meleset lebih jauh daripada mereka yang terlihat agak ragu Dua kesimpulan yang lazim ditarik Dari kajian Tech Clock Tersebut adalah Pertama, masa depan tidak dapat diprediksi Dan kedua, kita mesti berhati-hati ketika mendengarkan nasihat Dari seseorang yang sangat percaya diri Dan merasa tahu semua Yang berbicara dengan amat meyakinkan mengenai apa yang ada di masa yang akan datang Kesimpulan pertama merupakan poin terbuka untuk diperdebatkan Mengingat bahwa sifat tidak dapat diramalkan dari masa depan itulah Yang justru menjadikannya amat menarik Kesimpulan kedua dapat menjadi benar Tetapi sangat membosankan Bayangkan jika Dustin Hoffman menerima saran terkait karir berikut di dalam film The Graduate Baik, kurasa Anda perlu melongok ke dunia komputasi berkecepatan tinggi dan miniaturisasi Karena mungkin ada hal menarik di sana Tetapi entahlah Semua terserah padamu Walaupun nasihat ini mungkin akurat ketika kita tengok kembali Karakter Hoffman akan melupakannya nyaris seketika itu juga Sebagaimana halnya para penonton filmnya Alih-alih ia memperoleh kutipan yang menjadi sesuatu yang ikonik dalam film tersebut Yaitu satu kata Plastik Terlepas dari betapa akuratnya saran karir ini Hal tersebut membuat Hoffman berpikir dan membantunya memutuskan hidup macam apa yang ingin dihindarinya Peran dari prediksi tidak selalu harus benar Tetapi prediksi diharapkan dapat mempertanyakan banyak hal Sejenis akupunktur intelektual Poin kunci Ketika kita mencari nasihat Kita mencari penguatan dari orang lain Oleh karena itu Pedoman utama ketika mendengarkan prediksi dari orang lain adalah Abaikan prediksi dari mereka yang tidak membuat pikiran anda tergerak ke arah Yang mengasihkan dan tak terduga Dan dari mereka yang tidak punya keyakinan untuk mempertaruhkan banyak hal dalam keputusan mereka Bab 6 Perluas Horizon Sejauh ini kita telah melihat masa depan sebagai arena pertempuran sosial Ketika kesempatan dan gagasan berperang untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya Terdapat suatu garis depan lain Yang mungkin lebih penting Bagi pemikiran tentang masa depan Dan itu adalah Kehidupan kita Kita Satu-satunya makhluk yang Memiliki kemampuan untuk berpikir secara abstrak mengenai dunia Dan menyesuaikan berbagai keputusan Serta perilaku kita Seturut Dengannya Hal itu merupakan peralatan mental yang mestinya kita hargai dan belajar memanfaatkan secara lebih intens Tetapi buku-buku dan majalah pengembangan diri Secara terus menerus mengajak kita untuk hidup saat ini Sadar dan sepenuhnya hadir di sini dan sekarang Asumsinya bahwa berpikir terlalu banyak adalah sesuatu yang tidak terlalu baik bagi otak Anda Dalam kenyataannya Berbagai kajian telah menunjukkan bahwa Orang yang banyak berpikir mengenai masa depan cenderung menjadi lebih optimistik Membuat pilihan yang lebih baik menyangkut makanan dan kebugaran Serta lebih baik secara finansial Memang benar Terobsesi pada hal-hal yang atasnya kita tidak punya kontrol Yaitu Apa yang akan terjadi pada anak-anakku di masa yang akan datang? Pikiran seperti itu dipastikan akan menyebabkan stres Tetapi mengabaikan masa lalu sama berbahayanya Secara klinis Seseorang yang mengalami depresi Ditandai oleh hilangnya keyakinan pada masa depan Yang menyebabkan mereka menderita hal itu adalah Ketidakmampuan untuk menyadari bahwa Keadaan akan berbeda di masa depan Dan berapa kalipun mereka diberitahu bahwa Keadaan akan membaik tidak akan menolong Kita bahkan tidak harus masuk sampai sejauh depresi klinis Untuk memahami dampak pemikiran masa depan Banyak diantara kita mendapati diri kita sendiri terjebak Dalam relasi dan pekerjaan yang tidak memiliki masa depan Dan menjadi semakin putus asa Sebab kita tidak dapat melihat jalan keluar Masa depan Yang pada waktu sebelumnya terlihat megah dan tanpa batas Telah mengerut menjadi pilihan binar Terperangkap antara sebongkah batu dan suatu tempat yang sulit Inilah mengapa kita hendaknya selalu berusaha Untuk meluaskan cakra wala kita Khususnya di dalam hidup kita sendiri Persis seperti kita membeli asuransi Karena hal-hal yang buruk tidak diketahui Akan dapat terjadi pada kita di masa yang akan datang Kita pun perlu mempertimbangkan untuk memiliki Assurance Yang merupakan cara untuk mengatakan pada diri anda sendiri Bahwa hal-hal baik yang tidak diketahui Dapat terjadi Poin kunci Ketika terperangkap di tengah-tengah Suatu dilema Selalu tambahkan pilihan ketiga Bahkan khususnya Jika hal itu menakutkan bagi anda Bab 7 Masa depan yang tenang Pakar manajemen terkenal Peter Drucker Pernah mengatakan bahwa Tantangan terbesar yang dihadapi para manajer adalah Bahwa mereka tidak mampu membedakan Mana yang mendesak Dan mana yang penting Siapapun yang memiliki kehidupan di dunia kerja yang tidak seimbang Dengan kata lain Semua orang yang memiliki pekerjaan dan hidup Akan tahu rasanya terus menerus harus menanggapi stimulus dari luar Entah itu Bob yang mampir untuk mengobrol Sepucuk surel yang tiba di kotak masuk anda Telepon untuk anda Dan semacamnya yang secara tidak henti-henti Mengganggu anda Kesibukan tidak hanya mengganggu Kesibukan juga merupakan sebuah cara untuk merasa hidup Dan merasa diri ini penting Sayangnya Kesibukan pun dapat membuat kita dengan mudah kehilangan pemikiran tentang masa depan Keadaan sibuk sesungguhnya adalah suatu jenis kemalasan dalam pengertian bahwa Sebagian besar hal yang kita lakukan sehari-hari Tidaklah penting Dan bereaksi terhadap stimulus Dapat dengan amat bagus menggantikan pemikiran Masa depan adalah tempat yang tenang Ia tidak punya cukup sarana untuk bersaing memperbutkan perhatian anda dalam lingkungan yang penuh dengan bunyi Ping, dering, hahaha dan segala kegaduhan yang melingkupi anda setiap hari Meskipun begitu Ia menunggu anda di sana Jangan tutup telinga anda terhadap sinyalnya yang lemah di dunia dan hidup anda Obat bagi kesibukan sesungguhnya amat sederhana sekaligus muskil untuk dikuasai Yaitu Jadwalkan waktu untuk tidak melakukan apapun Jadikan hal tersebut sebuah ritual mingguan ketika anda sama sekali tidak melakukan apapun Dan hanya mendengarkan suara-suara dari masa depan yang lembut Anda mungkin akan berpapasan dengan peluang-peluang yang tidak diketahui keberadaannya di waktu sebelumnya Menemukan berbagai rahasia Terhubung kembali dengan bagian dari kepribadian anda yang telah hilang Atau sekedar menemukan sesuatu yang membuat anda tersenyum Atau mengerutkan kening Poin kunci Masa depan tersembunyi di dalam ketiadaan Bagian 2 Kerucut ketidakpastian Bab 1 dari bagian 2 Berjudul S-Draw-K-C-A-B Agak ngacak judulnya Filsuf yang terkenal karena kemurungannya Soren Kierkegaard mengatakan dengan bagusnya Yaitu Hidup hanya dapat dimengerti dengan cara melihat ke belakang Tetapi hidup harus dijalani dengan melihat ke depan Para ahli strategi militer menyampaikan sesuatu yang serupa Ketika mereka memperingatkan bahaya melakukan peperangan masa lalu Alih-alih perang yang saat ini dihadapi Resiko dikalkulasi berdasarkan masa lalu Pengetahuan adalah informasi yang mati Apa yang kita yakini kita ketahui sekarang ini Didasarkan pada informasi dari masa lalu Dan dapat terbukti Keliru Besar Besok Namun demikian Menurut Filsuf yang sedikit lebih tidak murung Yaitu Karl Popper Apa yang kita ketahui selanjutnya Akan mengubah apa yang terjadi selanjutnya Dan kita tidak dapat mengetahui Apa yang akan kita ketahui selanjutnya Sebab Jika kita bisa Kita akan mengetahuinya sekarang Atau secara lebih jelas Dengan meminjam kata-kata dari seseorang yang tidak murung Sekaligus bukan seorang filsuf Yaitu ekonom John Kay Yaitu Anda tidak pernah dapat memprediksi sesuatu seperti penemuan roda Sebab Terima kasih telah mengetahui 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 Yang mengetahui Terima kasih telah mengetahui Terima kasih telah mengetahui dan kekayaan yang sama dan telah kita lihat di masa lalu pada cakra wala masa depan poin kunci masa depan lebih kaya lebih beragam dan lebih terfragmen daripada saat ini bab dua telepon seluler dan pohon tumbang bayangkan keadaan tempat anda saat ini hidup 500 tahun lalu gedung-gedung hilang orang-orang berbeda tergantung dimana anda tinggal mungkin tidak ada apapun selain padang rumput subur beberapa binatang yang merumput serta segelintir warga desa yang berjalan ke sana kemari kini ulurlah imajinasi anda untuk melihat diri anda sendiri melakukan perjalanan waktu kembali ke masa itu guna bertemu dengan para warga desa ini agar tidak membuat mereka ketakutan anda berusaha sebaik mungkin menyesuaikan diri dengan cara membiarkan rambut anda tidak dicukur serta mengenakan sesuatu yang mirip dengan karung tujuan anda di sini adalah memberi tahu mereka mengenai masa depan Hai untuk dapat melakukannya terdapat cara mudah dan sulit cara mudah adalah dengan mengumpulkan masyarakat setempat serta memperingatkan mereka mengenai segala sesuatu yang akan menghilang pepohonan akan ditebang banyak binatang buas akan punah dan berbagai keyakinan yang dijunjung tinggi akan ditinggalkan ini mudah karena kita dapat memvisualisasikan memiliki sesuatu dan kehilangannya cara sulit untuk memberi tahu mereka mengenai masa depan adalah dengan menjelaskan bahwa pada awal abad 21 mereka akan mempunyai akses ke telepon pintar yang berkilau dan baru mereka sedikitpun tidak akan mengerti apa yang anda bicarakan dan tidak peduli berapa kalipun anda mencoba menjelaskan konsep-konsep listrik komunikasi jarak jauh teknologi 4g 5g dan mobile internet kemungkinannya adalah mereka akan menganggap anda orang gila lalu menangkap anda membayangkan memiliki sesuatu yang belum pernah anda dengar apalagi perlukan adalah hal abstrak sebuah perangkat yang tampaknya wajar dan biasa seperti telepon seluler berada di puncak dari penemuan yang pada gilirannya berdiri di atas penemuan-penemuan lain sehingga menjadikannya sebuah sintesis dari pengetahuan selama berabad-abad Anda tidak harus melakukan perjalanan waktu kembali ke abad pertengahan sebuah penamaan yang muncul jauh lebih belakangan untuk melihat dua cara berbeda dalam berbicara tentang masa depan sekarang setiap kali masa depan menjadi topik perbincangan besar kemungkinan bahwa itu dipakai untuk mendeskripsikan hilangnya berbagai macam hal dari hilangnya udara bersih dan iklim yang stabil sampai keamanan kerja dan nilai-nilai publik masa depan dengan demikian menjadi sesuatu yang mengancam alih-alih sebuah janji akan sesuatu yang lebih baik tidak peduli betapa abstraknya perbaikan itu menguasai apa yang disebut masa depan yang minus ketika hal-hal akan hilang dari kita itu mudah inilah mengapa bioskop kita penuh dengan film-film distopia seperti Mad Max planet of the apes the hunger games dan Divergent ketika sesuatu yang dulu kita miliki yaitu minyak peradaban atau kebebasan diambil dari kita menguasai masa depan yang plus bahwa sesuatu yang tidak pernah dapat kita bayangkan akan datang bersamanya adalah sabuk hitam futurologi ilmu masa depan kita cenderung mengerutkan kening ketika mendengar prediksi-prediksi semacam rentang hidup yang bertambah tiga kali lipat atau energi fusi nuklir dan menganggapnya semata-mata sebagai fiksi ilmiah terlepas dari realitas namun demikian jika anda menjejali pikiran anda dengan masa depan yang minus anda akan terus hidup dalam kekhawatiran terus menerus untuk dapat sepenuhnya mengeksplor apa yang terbentang dibalik horizon bukalah pikiran anda terhadap keajaiban poin kunci masa depan mengambil dan masa depan juga memberi pastikan bahwa pikiran Anda sama multidimensionalnya bab tiga awalnya adalah sesuatu yang ajaib komputer imb remek pada dasar warsa 1950-an adalah mesin raksasa bobotnya mencapai satu ton sehingga harus dipindahkan dengan forklift dan dikirimkan dengan pesawat kargo mesin tersebut adalah sebuah hard drive berkapasitas hanya 5 MB yang kurang lebih setara dengan sebuah foto digital kecil saat ini kita mungkin memiliki memori stick dengan kapasitas sebesar 50 GB tergantung bersama rangkaian kunci kita dan alat ini lazim diberikan sebagai kenang-kenangan gratis dalam konferensi dan pameran dagang apa yang dulu mahal eksklusif dan hanya diperuntukkan bagi kelompok elit dalam masyarakat telah menjadi sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma inilah keajaiban teknologi dulu terbang merupakan keajaiban kini kita dapat melakukannya dengan membayar harga murah dan menjadi sesuatu yang wajar sehari-hari telepati membaca pikiran orang lain dulu dipandang ajaib kini kita menyebutnya Twitter untuk memahami apa yang mungkin ditawarkan oleh masa depan bagi kita kiranya baik untuk memulai dengan sesuatu yang ajaib sebab sebelum umat manusia mampu melakukan sesuatu di dunia nyata kita memiliki kemampuan untuk membayangkannya inilah mengapa visi hari esok seringkali bermula sebagai fiksi ilmiah dari perangkat komunikasi portable dalam Star Trek yang mendahului hadirnya telepon seluler sampai baling-baling udara Leonardo da Vinci sebelum helikopter dapat mengangkasa dunia nyata memiliki keterbatasan dalam hal biaya dan pengetahuan praktis tetapi pikiran dapat bergerak tanpa hambatan antara yang mungkin dan tidak mungkin jika anda membatasi pemikiran pada hal logis dan masuk akal prediksi anda tentang dunia hari esok tidak akan cukup berani untuk terwujud nyata inilah mengapa berbagai film dan serial televisi fiksi ilmiah dari dasar warsa 1950-an terlihat di mata kita saat ini sebagai sesuatu yang kuno mereka membayangkan tomat raksasa robot pembantu rumah tangga mobil terbang dan koloni antariksa tetapi tidak mampu memprediksi emansipasi kaum perempuan urbanisasi serta imigrasi dan emigrasi masal orang di segenap penjuru bumi karenanya bahkan ketika keluarga masa depan sebagaimana dibayangkan pada dasar warsa 1950-an dikelilingi oleh berbagai gadget futuristik konsep tentang keluarga itu masih berpusat pada keluarga kulit putih kelas menengah suburban hetero seksual dimana sang ayah adalah seorang bangkir dan sang ibu tinggal di rumah membuat kue mangkok poin kunci berpikirlah tentang hal-hal ajaib melampaui gadget bab 4 suara tidak percaya batas-batas yang menandai kerucut ketidakpastian dicirikan oleh pertanyaan provokasi penolakan dan ketidakpercayaan satu cara mudah untuk membantu mengingatnya adalah empat w dalam bahasa Inggris wow war what dan no way berbagai ungkapan inilah yang mungkin akan terlontar dari mulut kita ketika kita dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan masa depan ungkapan tersebut juga yang seharusnya kita tuntut ketika pemikiran entah pemikiran kita sendiri entah punya orang lain mengenai apa yang terbentang di masa depan dibeberkan terlampau sering kita puas dengan gagasan yang sekedar memunculkan reaksi hmm terdengar masuk akal atau gagasan yang baik kata-kata gagasan yang baik sebenarnya menipu dalam pengertian bahwa gagasan yang baik biasanya memang yang kita upayakan untuk raih tetapi gagasan yang baik cenderung menyesatkan kita bagi sebuah gagasan untuk menjadi baik ia mesti dapat dimengerti yang meniadakan gagasan-gagasan kompleks bagi sebuah gagasan untuk dapat dimengerti ia harus familiar dengan orang pada masa sekarang yang meniadakan gagasan yang terdengar ganjil atau tidak simpatik akhirnya bagi sebuah gagasan untuk memperoleh julukan baik ia harus terdengar positif dan penuh kebajikan banyak gagasan yang pada waktu kemudian ternyata memiliki dampak positif awalnya dimulai sebagai sesuatu yang terdengar mengancam sebuah contoh dari gagasan yang kompleks tidak familiar serta kedengaran mengancam namun akhirnya justru mampu meningkatkan taraf kehidupan jutaan orang adalah ketika dokter John Leal seorang inspektur kesehatan di Amerika Serikat menuangkan klorin yaitu suatu bahan kimia yang berbau dan beracun ke dalam air minum di New Jersey mengutip dari buku Steven Johnson yang berjudul How we got to know six innovation that made the modern world ia bekerja seperti seorang teroris dalam kerahasiaan penuh tanpa izin dari otoritas pemerintah dan tanpa sepengetahuan masyarakat umum menakjubkannya tingkat klorin yang rendah mampu mendisinfeksi air tanpa membuat orang sakit dan setelahnya temuan ini ditiru di seluruh dunia bahkan menyelamatkan nyawa yang tak terhitung banyaknya dari penyakit mematikan yang dibawa oleh air poin kunci jangan puas dengan gagasan yang baik jika gagasan yang aneh gila dan liar dibutuhkan untuk mengubah dunia bab 5 prinsip umum satu cara yang bagus untuk menantang diri sendiri ketika memikirkan masa depan adalah mengasumsikan bahwa untuk setiap dasar warsa yang berlalu satu asumsi akan berubah atau menghilang untuk memberi ilustrasi bayangkanlah asumsi yang kita buat tentang mobil bahwa mobil memiliki empat roda digerakkan oleh bahan bakar solar atau bensin memiliki setir berbentuk lingkaran dan seterusnya kini untuk setiap dasar warsa yang anda nantikan satu dari asumsi-asumsi ini akan berubah atau hilang sepenuhnya sehingga setengah abad dari sekarang mobil mungkin akan memiliki tiga roda digerakkan oleh tenaga listrik dan tanpa kemudi berbentuk lingkaran mengingat mobil merupakan bagian dari benda yang lazim kita fantasikan di masa depan berbagai perubahan ini mungkin tidak akan terdengar sebagai terobosan luar biasa bayangkan dan pikiran tentang bangunan sebagai gantinya sebuah bangunan yang memiliki dinding pintu jendela dan merupakan sebuah objek yang tidak dapat dipindahkan yaitu tempat kita tinggal bekerja atau menyimpan barang-barang ketika asumsi-asumsi ini berubah selama sepuluh tahun yang akan datang dua puluh tahun yang akan datang sebuah bangunan mungkin dapat dipindah-pindahkan atau bermigrasi dan juga dapat digunakan untuk pertanian vertikal atau tujuan lain yang baru yang saat ini belum terpikirkan prinsip asumsi yang berubah semacam itu berlaku untuk semua aspek kehidupan perkawinan kita akan kehilangan cinta yang menyala-nyala yang biasa ditemukan pada pasangan baru menikah dan digantikan oleh relasi yang ditandai oleh persahabatan hangat berapapun banyaknya anak anda yang saat ini tinggal bersama anda mereka demikian harapannya akan keluar dari rumah dan mandiri dalam beberapa tahun ke depan tujuannya disini bukan serta-merta memprediksi secara akurat akan seperti apakah keadaan pada suatu selasa sore tahun 2066 namun untuk menggunakan kerucut ketidakpastian sebagai semacam obat pengalih pikiran ketika anda sudah lebih mahir dalam hal ini anda dapat mulai bermain-main dengan visi yang lebih menarik seperti berikut yang dibagikan dalam sebuah konferensi TEDx belum lama ini yaitu Einstein selanjutnya sekarang sudah terlahir tetapi ia adalah seorang pemrogram komputer ketika mengeksplorasi masa depan yang luas adalah hal penting untuk tidak hanya berkutat pada pertanyaan semacam akan terlihat seperti apakah hari esok mobil terbang adalah simbol dari masa depan yang sudah terlalu banyak dipakai sebab mobil terbang hanyalah soal sayap tambahan pada benda yang sudah kita kenal hingga tidak terlalu sulit bagi kita untuk memvisualisasikannya namun hari esok akan sangat berbeda penuh dengan suara perasaan dan bau-bauan banyak diantaranya tidak pernah terdengar dirasakan dan diketahui sebelumnya dimensi manakah dari kepribadian yang anda miliki entah baik entah kurang baik yang belum anda ketahui perasaan apa yang sampai sekarang belum kita namai kejalan tak bernama manakah lagu yang dinyanyikan yutu membawa kita masa depan adalah sebuah enigma untuk diisi dengan berbagai impian dan hasrat kita sesuatu yang mensyaratkan kita untuk menjadi imajinatif secara konstruktif bab berikutnya akan mengajari kita imajinasi konstruktif dengan cara mengorganisasi waktu ke dalam dimensi-dimensi yang berbeda poin kunci jika digunakan dengan baik kerucut ketidakpastian memiliki manfaat yang sama dengan obat pengalih pikiran bagian 3 berpikir dalam lapis-lapis kecepatan bab 1 dari bagian 3 jalan-jalan di kota perubahan memiliki beberapa gigi dan kecepatan beragam yang terlihat nyata ketika anda berjalan di sebuah jalanan di kota yang sibuk di jalan anda melihat orang dan mendengar bunyi berbagai suara dan mesin disinilah perubahan terjadi dengan cepat fashion yang kita kenakan gadget yang kita gunakan dan mobil yang kita kendarai berubah setiap tahun atau bahkan setiap bulan jika anda berhenti dan mengarahkan pandangan secara perlahan ke atas fasad gedung-gedung anda akan melihat berbagai papan nama yang menunjukkan toko atau kantor apa yang menempati gedung tersebut peruntungan penyewa gedung naik dan turun lebih lambat sejalan dengan siklus boom and bust yang terjadi setiap 5 sampai 10 tahun anda perlu mengambil beberapa langkah ke belakang untuk dapat melihat gedung itu secara keseluruhan arsitektur dan infrastruktur gedung mencerminkan pemerintahan pergeseran budaya dan perkembangan teknologi yang bergerak dalam lintasan multi dekade akhirnya anda naik ke sebuah pesawat luar angkasa atau masuk ke Google Earth untuk melihat pemandangan planet kita dari antariksa anda melihat kerlap kerlip cahaya yang dipisahkan satu dengan yang lain oleh kegelapan yang merefleksikan urbanisasi jenis energi yang digunakan serta perkembangan lain yang terjadi selama kurun waktu berabad-abad seperti cincin umur pada sebuah pohon lapis-lapis perubahan ini menyingkap bahwa waktu sungguh-sungguh relatif ketika seorang desainer fashion berbicara tentang masa depan ia akan memaksudkannya musim gugur tahun berikutnya sementara seorang arsitek atau perencana kota akan memakai kata tersebut untuk merujuk pada suatu masa beberapa dekade ke depan mirip dengannya, walaupun masa depan anda dimulai dalam beberapa menit ke depan anda akan perlu memakai beragam perangkat perencanaan berbeda bergantung pada apakah anda sedang merencanakan sebuah pesta jamuan malam esok hari atau pensiun anda 20 tahun yang akan datang namun demikian berhati-hatilah sebab otak manusia sangat condong terhadap apa yang ada di sini dan sekarang poin kunci terdapat empat nuansa dalam masa nanti dari yang cepat perubahan fashion di jalanan sampai perubahan-perubahan yang perlu waktu berabad-abad dan hanya dapat kita lihat dari antariksa bab 2 mikro trend menuju mega trend waktu yang diperlukan untuk mengganti kaos atau mengunduh sebuah aplikasi baru kurang dari semenit inilah mengapa banyak hal yang kita manusia lakukan kenakan atau gunakan dapat dicirikan sebagai mikro trend kata trend kata trend memiliki asal muasal etimologisnya dalam bahasa norwegia trend yang artinya berbalik tetapi kemudian mengandung arti sebuah arus aliran dan arah yang sama dalam observasi mikro trend telah menjadi jauh lebih mudah untuk dilacak dengan munculnya media sosial bagi sebuah perusahaan yang menjual fashion dan ini mencakup banyak perusahaan teknologi perjalanan dan gaya hidup sekarang ini tidak hanya pemanufaktur pakaian jadi melacak dan menyesuaikan diri dengan mikro trend telah menjadi satu strategi bertahan yang utama walaupun itu adalah strategi yang riskan riskan karena selera berubah-ubah dan mengikuti mikro trend terlalu jauh berarti pelukan hangat oleh konsumen pada suatu musim akan berganti menjadi pelukan dingin di musim selanjutnya makro trend adalah apa yang kita lihat saat jalan-jalan di kota dan melihat ke perusahaan-perusahaan yang namanya terpampang di berbagai gedung mencerminkan jatuh bangunnya beragam perusahaan dan industri peruntungan ini cenderung berkorelasi dengan siklus bisnis boom and bust pengeluaran dan simpanan yang merupakan kekuatan tidak kasat mata namun sangat berpengaruh di dalam masyarakat ekonomi itu mirip selera dan kita tahu seperti apa rasanya makan seperti tidak ada hari esok boom hanya untuk mendapati sabuk pengaman kursi kita terlepas yang mengisyaratkan kita untuk tidak makan lagi bust namun demikian beberapa dekade terakhir menjadi saksi dari sejenis boom baru yang dapat diperbandingkan dengan histeria masal kita mempunyai ledakan.com pada akhir 90-an ketika setiap orang ingin memiliki saham dalam dan bekerja untuk jenis perusahaan daring baru sebuah ledakan kredit global mengikuti ketika meminjam uang menjadi murah real estate membumbung dan bank-bank menghasilkan uang dari berbagai produk yang semakin tidak jelas tiap-tiap ledakan itu berakhir dengan longsoran kecil tapi dengan runtuhnya perekonomian global tampaknya ada semacam mantra yang mampu membius setiap orang terlepas dari selera mereka sebenarnya menuju jurang neraka yang menyaru sebagai sangrila dengan kata lain melacak makrotrend semakin lama menjadi semakin sulit dan itulah kenapa para menteri keuangan dan ekonom terkemuka menggunakan kata tidak terprediksi terlampau sering ketiga kita baru mampu melihat megatrend ketika kita mengambil satu langkah ke belakang untuk melihat terbuat dari apa dan seperti apa gedung-gedung di kota kelihatannya arsitektur adalah perpaduan antara kapabilitas teknologi aspirasi kemasyarakatan dan preferensi estetis arsitektur menyitir kata-kata penggubah musik Richard Wagner adalah sebuah gesan kunstwork yaitu totalitas pekerjaan seni inilah mengapa kita dapat menunjuk dengan tepat momen pasti ketika kaca menjadi lebih murah dan mudah untuk dipahat sebab nyaris semua bangunan pada akhir 1980-an dipastikan memiliki dinding kaca yang tinggi atau atap kaca mirip dengan itu menjamurnya jendela oriel struktur serupa balkon ikonik yang menjorok keluar dari bangunan mencerminkan gerakan-gerakan urbanisasi ketika ruang menjadi lebih mahal dan orang ingin menciptakan ruang tambahan tanpa memakan lebih banyak tanah perusahaan yang usianya paling panjang dan paling sukses di dunia membangun bisnis mereka dengan mempertimbangkan megatrend ini ambil contoh IKEA toko furnitur asal swedia yang didirikan pada 1950-an bagi masyarakat kelas menengah dan memiliki slogan yang berbunyi kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang sejak awal pendiriannya toko ini mengikuti lahir dan bangkitnya kelas menengah di segenap penjuru Eropa Amerika Serikat dan Asia akhirnya megatrend yang kita lihat ketika kita memandang ke bumi dari luar angkasa adalah gerakan-gerakan berkecepatan kura-kura yang mengubah kondisi manusia di intinya kita memiliki nama untuk beberapa di antara megatrend ini yaitu zaman kegelapan dan pencerahan tetapi nama-nama ini ditambahkan jauh lebih belakangan ketika kita telah memperoleh suatu perspektif tentang apa makna dari abad tertentu tersebut sangat seringnya adalah kita tidak melihat atau mengerti tengah berada dimanakah diri kita persis seperti ikan yang demikian ceritanya tidak menemukan air tempatnya hidup kadang-kadang hal paling sulit untuk diprediksi adalah saat ini megatrend menciptakan suatu pemikiran masa depan yang khusus ketika kita harus pertama-tama masuk ke masa depan untuk mengerti dimana kita saat ini oleh karena itu megatrend cenderung lebih merupakan sebuah perangkat filosofis siapa diri kita dan kemana semua ini menuju daripada sebuah peta poin kunci ingin cepat dapat uang berpikirlah mikrotrend ingin mengubah dunia berpikirlah megatrend bab tiga otak yang pelupa karena dikelilingi oleh lapis-lapis waktu yang kaya ini dari mikrotrend warna-warni sampai megatrend yang tenang namun menghanyutkan anda mungkin akan berpikir bahwa otak telah mengembangkan sebuah sistem pemindaian multidimensional sayang kenyataannya tidak seperti ini alih-alih otak menghabiskan sebagian besar waktunya di sini dan saat ini panca indera kita secara eksklusif terfokus pada saat ini indera keenam tetap merupakan sebuah fantasi sebuah kajian yang banyak dikutip menunjukkan bahwa kita secara rata-rata menghabiskan hanya 12% dalam satu hari untuk berpikir mengenai masa depan dengan waktu sisa kita habiskan untuk memberi tanggapan berbagai stimulus dari luar masa depan adalah lamunan sebuah cita-cita ketika hari-hari kita telah direduksi menjadi senarai hal-hal yang mestinya sudah kita lakukan kemarin otak kita diprogram untuk masa kini sebab begitulah manusia prasejarah mampu bertahan hidup ia tidak harus menghadapi tantangan-tantangan tak kasat mata seperti emisi karbon dioksida tingkat kolesterol tinggi atau pembayaran KPR sebagian besar tantangan yang kita hadapi dewasa ini terkait dengan ancaman yang sudah muncul selama beberapa dekade bahkan abad sebelumnya dengan kata lain mekanisme bertahan hidup kita telah menjadi mesin penghancuran ketika kini adalah musuh dari saat nanti jika kita perlu membagi segala sesuatu kita cenderung mengelompokannya ke dalam entah aktivitas yang banyak bersinggungan dengan masa kini entah aktivitas yang banyak bersinggungan dengan masa depan dan kita dapat melihat konflik ini dengan jelas menikmati sepotong besar pie lemon nyam berkeringat di gym ogah membelanjakan banyak uang untuk membeli sepasang sepatu yang cantik iya menyimpan uang siapa tahu nanti ada kebutuhan mendesak wek terbang jauh untuk menikmati liburan yang menyenangkan wow keren tinggal di rumah ketika semua orang lain pergi untuk menikmati liburan yang menyenangkan basi aktivitas-aktivitas saat ini terasa menyenangkan sementara berbagai aktivitas yang terkait dengan masa depan terasa hambar jika memang ada rasanya kebaikan jangka panjang kita bergantung pada kemampuan kita untuk mengorbankan nyam iya dan keren untuk ogah wai dan basi inilah mengapa Aristoteles membagi kebahagiaan menjadi hedonisme yaitu mengejar terpenuhinya kenikmatan dan eudaimonisme mengupayakan terwujudnya kebahagiaan jangka panjang atau secara harfiah memiliki roh baik sebagai penjaga kita cenderung meneliportasi hal-hal dari dunia eudaimonik ke dunia hedonik kita meminjam uang dari rak masa depan karena kita berpikir kita mungkin lebih membutuhkannya saat ini ketika kita minum alkohol kita meneliportasi energi dari hari Sabtu pagi ke Jumat malam untuk memberi sentakan tambahan di lantai dansa atau bersosialisasi di bar teleportasi seringkali membuat kita merasakan hangover poin kunci masa depan menuntut kita untuk mengorbankan sekarang di atas altar nanti bab 4 diet informasi cara untuk membebaskan diri dari penjara merasa nyaman dengan masa kini bukanlah dengan meyakinkan diri anda sendiri bahwa rasa sayur kale lebih enak daripada permen menipu diri sendiri hanya akan menghasilkan penolakan yang perlu anda ubah adalah diet informasi anda hal-hal yang anda masukkan ke kepala anda sebagai asupan kita cenderung mengelilingi diri kita dengan berita-berita dari siaran Al Jazeera sampai gosip di media sosial dengan saluran media dewasa ini yang saling terhubung dengan sangat erat berita atau news seharusnya disebut naus karena hal tersebut hampir selalu terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung kecepatan memang didapat tetapi dengan mengorbankan akurasi namun demikian otak kita tidak memiliki sebuah alat detektor omong kosong yang menerima dengan baik serta memberi naungan pada kebenaran dan membuat kita muntah darah ketika mendengar kebohongan pada kenyataannya kita malah lebih memilih kebohongan yang seksi daripada kebenaran yang membosankan ambil angka pi yaitu 3,14 sebagai contoh tidak banyak orang yang mampu menyebutkannya lebih dari dua desimal di belakang koma meskipun pi adalah sebuah angka yang sangat berguna dan dengannya kita dapat membangun rumah serta memprogram pesawat luar angkasa berita tentang rehabilitasi dari kecanduan para selebritas terhadap narkoba atau perselingkuhan salah seorang anggota keluarga kerajaan di sisi lain adalah informasi yang sama sekali tidak berguna tetapi ada lebih banyak orang yang membaca majalah-majalah gosip di waktu luang mereka daripada mengingat-ingat 3,14159265 ini dikarenakan informasi adalah mata uang sosial cobalah menyebutkan pi di sebuah pesta koktel versus mengarang sesuatu yang asik dan sensasional mengenai selebritas X atau kenalan Y yang satu akan membuat orang bergegas mencari pintu keluar yang lain akan menjadikan Anda primaduna pesta otak kita lebih menyukai kebohongan yang seksi daripada kebenaran yang membosankan infobesitas kelebihan informasi terjadi manakala otak kita penuh dengan sampah berita gosip dan kabar bohong sebuah diet informasi yang berimbang yang mensyaratkan kebenaran kompleksitas ambiguitas dan informasi yang tidak menyenangkan serta mungkin juga tidak masuk akal saat ini tetapi mungkin akan berubah dalam waktu tidak lama lagi sekolah dapat menjadi suatu mekanisme penyembuh infobesitas yang manjur dan itulah kenapa di era tablet digital hiburan personal dan kerakusan internet saat ini sekolah hendaknya berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi semakin membosankan rasa bosan dalam jangka panjang akan memberi manfaat besar saya ulangi rasa bosan dalam jangka panjang akan memberi manfaat besar poin kunci merasa senang atau berpikir dengan benar bab 5 titik-titik perubahan mengapa perekonomian dunia terlihat tumbuh dengan bagus hanya untuk kolaps dalam waktu semalam bagaimana perdamaian yang sudah berlangsung lama dapat porak-poranda hanya oleh sebutir peluru dari pembunuh mengapa sebuah pernikahan yang mestinya kekal dapat berakhir secara tiba-tiba kata tren menyesatkan kita karena membuat kita melihat perubahan sebagai sesuatu yang linear dan dapat diprediksi kenyataannya adalah bahwa tren itu seperti sebuah piring yang penuh dengan spageti yang saling berjalin membelit dan putus di sana sini kita ingin melihat hidup kita sebagai trayektori atau lintasan peristiwa cerita ketika kita yang menjadi protagonisnya memiliki tujuan akhir dan takdir khusus yang menantikan kita namun demikian kita mungkin adalah antagonis dalam kisah hidup orang lain atau mungkin itu bukan cerita belaka melainkan kehidupan nyata lengkap dengan segala ketidakadilan keganjilan dan misteri apa yang terjadi tatkala benang-benang narasi kita yang panjang dan stabil dengan cepat berubah arah dan kehidupan kita keluar dari lintasan bila melihat kembali ke belakang semuanya menjadi jelas Al-Qaeda tidak memulai operasinya pada 11 September 2001 tetapi telah membangun jaringan dan mengorganisasi serangannya selama satu dekade laki-laki atau perempuan idaman anda telah meninggalkan anda selama bertahun-tahun ketika ia memutuskan untuk keluar dari rumah anda pada malam yang menentukan itu kupu-kupu sebelumnya adalah sebuah ulat dan kepompong sebelum ia mengepakkan sayap-sayapnya karena otak terutama dibentuk untuk masa kini kita mengekstrapolasi momen saat ini dan mengasumsikan bahwa keadaan sekarang akan berlangsung selamanya anak bayi kita akan selalu memerlukan popok tubuh kita akan terus kuat dan kemalangan kita saat ini adalah sebuah kutukan seumur hidup ketika perubahan terjadi naluri kita adalah tidak mempercayainya kita tidak menerima apa yang sedang terjadi dan menganggapnya sebagai mimpi atau lebih tepatnya mimpi buruk rasa tidak percaya itu biasanya diikuti oleh perasaan-perasaan lain yaitu amarah kesedihan atau sukacita bergantung pada apa yang sudah terjadi penerimaan dan pemahaman datang belakangan Elizabeth Quebler Ross secara garis besar menguraikan fase-fase yang kita lalui ketika dihadapkan pada penyakit amat parah dengan memperkenalkan akronim DAPDA yaitu Denial Anger Bergaining Depression Acceptance Pengingkaran Amarah Tawar-menawar Depresi dan penerimaan fase-fase ini dapat dimodifikasi dan diterapkan pada reaksi yang lebih umum terhadap perubahan drastis yaitu yaitu DD Disbelief Euphoria Disillusionment Invisibility Ketidakpercayaan Euphoria Kekecewaan dan Invisibilitas Ambil penemuan World Wide Web yaitu WWW atau WWW sebagai contoh Langkah-langkah berat pertama kita di jalan tol informasi ini pada awal Sembilan puluhan ditandai oleh ungkapan seperti Menakjubkan dan WOW Kemudian muncul Euphoria ketika web diakini akan mampu mengubah segalanya dan membuat geografi tidak lagi penting Ini digantikan oleh kebangkrutan masal dan runtuhnya pasar saham ketika kita ditinggalkan dalam puing-puing digital sambil mencari tahu apa yang salah di sini Akhirnya internet telah menjadi sebuah kekuatan tidak kasat mata Invisible yang kita terima sebagai kewajaran persis seperti listrik Poin kunci Masa depan tidak mulus tetapi berlekuk-lekuk tidak rata dan penuh dengan oh ah dan hahaha Bab 6 Nilai Provokasi Orang Orang dewasa cenderung untuk meyakini bahwa dunia kurang lebih adalah seperti ketika mereka tumbuh dan segala sesuatu yang terjadi di dunia saat ini adalah sebuah pengecualian dari norma ini Malahan Anda bahkan dapat mengklaim bahwa usia yang bertambah justru dapat mengkristalkan nilai-nilai dan opini Anda menjadi dogma Anak kecil penuh rasa ingin tahu dan berpikiran terbuka beberapa orang yang lebih tua memang bijaksana tetapi banyak dari mereka telah menjadi kaku pahit dan suka mengeluh bahwa dunia dari masa lalu sudah tidak ada lagi sebagian dari proses ini merupakan proses kimiawi di otak ciuman pertama dipastikan akan terasa seperti badai bagi emosi sedangkan ciuman ke 8000 akan terasa lebih sebagai angin sepoi-sepoi otak mengepak pengalaman-pengalaman baru sebagai memori yang dapat kita akses menjadikan dunia semakin lama semakin terasa familiar walaupun ada tak terbilang banyaknya pengalaman baru untuk dicoba masalahnya adalah pengalaman baru tidak selalu merupakan sesuatu yang menyenangkan seni jenis baru dapat membangkitkan perasaan jijik bahkan rasa tidak suka yang mendalam makanan jenis baru mungkin terasa aneh tidur dengan pasangan baru dapat menciptakan sangat banyak masalah khususnya bila anda sedang menjalin hubungan dengan orang lain kita menjalani hidup kita dengan bayangan yang nyaman bahwa segala sesuatu telah ditemukan dan sebagian besar hal sudah berada di tempat mereka masing-masing ketika seseorang menentang status kuo akan berjuang keras untuk mempertahankan keadaannya namun demikian di dalam kebaruan lah kita dapat menjumpai masa depan entah itu dalam bidang musik seksualitas entah gaya hidup hal baru mungkin membuat kita tidak senang tapi membuat generasi yang akan datang berterima kasih tren adalah perangkat pikir untuk membantu kita mengotak atikan waktu dan membedakan antara hal-hal yang berubah dengan cepat dan lambat namun demikian tren bukanlah kekuatan yang sifatnya alamiah melainkan buatan manusia dan dipicu oleh seorang jenius yang kesepian dan visioner beberapa memang jahat yang lain adalah malaikat pelindung masa depan poin kunci poin kunci berusahalah untuk memiliki pikiran seorang bocah rengkuhlah kegembiraan yang dibawa oleh hal-hal baru bagian 4 membedakan antara perubahan horizontal dan vertikal bab 1 dari bagian 4 melihat kembali jalan-jalan di kota bayangkan bayangkan sekali lagi bahwa anda sedang berjalan-jalan di sebuah kota besar di sekeliling anda adalah gedung-gedung pencakar langit modern dengan berbagai merk kontemporer yang diiklankan di layar LED berukuran raksasa orang berjalan dengan tergesa mereka mengenakan pakaian bisnis dan sebagian besar memegang telepon pintar di tangan yang satu dan segelas kopi di tangan lain terparkir di sepanjang tepian jalan yang sibuk adalah mobil-mobil premium yang mengilap dari seluruh penjuru dunia anda mendapat gambaran namun kota manakah yang anda bayangkan itu beberapa puluh tahun lalu deskripsi tersebut hanya sesuai untuk segelintir tempat seperti New York Hong Kong dan Tokyo dewasa ini terdapat lebih dari 100 kota yang memiliki gedung pencakar langit iklim bisnis yang giat mobil-mobil BMW warung kopi waralaba dan semacamnya kita telah melihat kemunculan sebuah dunia ketika hal yang sama persis terjadi semakin banyak di semua tempat ini adalah contoh dari perubahan horizontal benda gagasan orang dan penemuan disalin ditiru di segenap pelosok dunia inilah kenapa kita menyaksikan teknologi dari California mobil dari Jerman restoran sushi yang menyediakan anggur Perancis dan jaringan hotel dari Asia dimanapun kita bepergian untuk sampai pada sebuah gagasan yang secara global unik di dunia yang ditandai oleh perubahan horizontal sangatlah sulit tetapi sebuah gagasan yang secara lokal unik mudah jika Anda ingin menciptakan sebuah gagasan terobosan di wilayah sekitar Anda yang harus Anda lakukan hanyalah meneliti ambil lalu duplikasi datang saja ke Silicon Valley atau tempat inovatif lain dan bawa pulang apapun yang Anda temukan di sana entah itu gaya yoga yang baru jenis masakan baru atau teknologi baru karena perubahan datang lebih belakangan di beberapa tempat di dunia gagasan yang Anda ambil dan duplikasi akan dipandang baru dan berbeda ketika Anda membawanya dari California ke Sweden Slovenia atau Swiss serupa dengan itu persoalan apapun yang Anda hadapi pasti telah seseorang pecahkan di suatu tempat khususnya bila persoalan tersebut terkait dengan emosi manusia yang bersifat universal seperti cinta kesepian kesedihan atau ketakutan poin kunci jangan mulai dengan kertas kosong untuk mendapatkan gagasan mulailah dengan tiket pesawat atau mesin pencari guna mengambil dan menduplikasi bab 2 ketika keragaman berubah menjadi keseragaman pada tahun 1959 Cadillac Eldorado dengan sirip sayapnya yang ikonik dan sasis panjangnya yang mirip dengan papan seluncur muncul dari suatu masa dalam sejarah ketika mobil sangat berbeda satu sama lain tidak seorang pun akan salah mengira Eldorado sebagai Volvo PV544 atau Mercedes-Benz 190SL dari tahun yang sama keragaman adalah norma di dunia automobil mirip dengannya telepon seluler yang kita gunakan pada dasar warsa 90-an sangat beragam dalam hal ukuran warna fungsionalitas dan nada dering atau bayangkan tentang sebuah tempat penitipan anak yang penuh dengan bocah-bocah yang berbeda dalam cara mereka berpakaian spontan dalam bagaimana mereka bermain dengan tingkat kematangan dan perilaku yang berbeda-beda tampak bahwa seakan-akan semua hal mulai dalam keadaan keberagaman yang luas dari orang sampai mobil dan telepon seluler namun demikian semakin ke belakang anda akan menjumpai lebih banyak keseragaman membedakan merek mobil yang terjebak dalam kemacetan lalu lintas sekarang ini telah menjadi sangat sulit karena sebagian besar pembuatnya sama-sama menawarkan versi compact mini SUV yang irit bahan bakar telepon seluler telah menjadi sebuah rimba benda hitam berbentuk kotak dengan layar sentuh anak-anak di tempat penitipan anak telah tumbuh menjadi konsultan manajemen bankir atau akuntan yang berpakaian secara identik keberagaman telah berubah menjadi keseragaman mengapa? karena mengambil dan menduplikasi lebih mudah daripada merintis membuka jalan dan mengeksplorasi ini dikenal sebagai hotelings law atau prinsip diferensiasi minimal dalam ekonomi hal tersebut menjelaskan bagaimana merupakan hal yang rasional bagi para produsen untuk membuat produk-produk dan penawaran mereka semirip mungkin guna meminimalkan resiko serta memaksimalkan konsumen potensial inilah mengapa pasar entah pasar mobil gadget atau aplikasi kencan dicirikan oleh kompetisi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu ini tidak hanya terjadi pada pasar tapi juga pada kehidupan kita ingin masuk sekolah bagus kompetisi ingin bekerja untuk perusahaan yang menarik kompetisi hal ini mendorong pada kekhawatiran yang lalu menjadi ciri dari kehidupan modern ketika orang berjuang untuk tinggal di suatu kawasan tertentu di rumah dengan serangkaian atribut gaya hidup tertentu pula kompetisi adalah hasil yang dapat kita saksikan di dunia ketika perubahan yang utama bersifat horizontal dan kita dipaksa saling berebut untuk memperoleh sesobek dari yang sama poin kunci kita mampu memiliki keunikan tetapi dari waktu waktu tidak berdaya di hadapan keseragaman bab 3 korban kompetisi menemukan kebahagiaan adalah sebuah misteri menemukan ketidakbahagiaan relatif mudah jika Anda ingin merasa tidak bahagia bandingkan diri Anda dengan orang lain tidak peduli seberapa Anda merasa percaya diri selalu ada orang yang lebih langsing lebih kaya lebih pintar lebih baik atau lebih sukses serupa dengannya perusahaan perusahaan yang terlalu sibuk dengan kompetisi cenderung kehilangan banyak hal yang membuat mereka sukses pada mulanya gagasan-gagasan mereka keberanian dan kesediaan untuk mengambil resiko singkatnya Cutspah mereka pendiri Amazon Jeff Bezos mendesak perusahaannya untuk tidak membuang-buang waktu dengan berpikir tentang para pesaing sebab mereka tidak akan pernah memberi kita uang ini tidak membuat orang lain berhenti berbicara mengenai pasar yang hyper kompetitif arena bermain yang setara pertempuran untuk memenangkan posisi dan perang untuk memperebutkan talenta Anda tahu bahwa Anda bekerja untuk sebuah perusahaan yang berkubang dalam kompetisi ketika ia memakai metafora-metafora dari dunia olahraga untuk mendeskripsikan masa depan ini merupakan sebuah fenomena yang lazim dewasa ini para manajer didesak untuk bermain sebagai satu tim bermain untuk menang dan pasar dipandang sebagai pengubah permainan tokoh-tokoh olahraga dibayar tinggi untuk memberikan materi yang dapat membangkitkan motivasi mengenai bagaimana menentukan tujuan dan bekerja keras untuk mencapainya perusahaan-perusahaan bahkan mensponsori berbagai tim olahraga dan kompetisi untuk menyampaikan pesan bahwa mereka pun berlomba dilintasan untuk menggapai kemenangan olahraga adalah metafora yang menggoda untuk dunia bisnis modern yang abstrak tetapi sesungguhnya metafora tersebut menyesatkan pertama olahraga yang kompetitif sampai taraf tertentu mengandalkan unsur keberuntungan dalam psikologi olahraga ini dikenal sebagai paradoks keterampilan jika para atlet memiliki keterampilan setara keberuntungan seringkali menjadi faktor penentu hasil akhir dan itulah mengapa tidak jarang hasil akhir dipengaruhi oleh keputusan wasit kejadian sepersekian detik menjelang garis akhir atau seorang pemain kunci mengalami cedera di saat yang krusial dalam pertandingan keberuntungan adalah sebuah bagian yang amat penting di dalam olahraga tetapi hendaknya tidak diperhitungkan di dalam bisnis keberuntungan tidak mampu membuat pesawat terbang menyembuhkan penyakit atau memampukan orang mengirim pesan tertulis ke seluruh penjuru dunia secara cuma-cuma keberuntungan dalam pengertian berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dapat mengubah keberhasilan sebuah bisnis tetapi semestinya sejauh mungkin tidak dimasukkan dalam perhitungan saat kita merencanakan masa depan mirip dengan itu kita tidak dapat hidup di dunia ketika orang adalah budak dari keberuntungan atau ketidak beruntungan mereka sendiri karena itulah kita memiliki jaring pengaman sosial dan asuransi sehingga orang tetap dapat hidup dengan layak terlepas dari kartu apapun yang mereka genggam maafkan karena memakai metafora dari permainan alasan kedua metafora dari dunia olahraga dapat menyesatkan kita adalah bahwa aturan tidak berubah di tengah pertandingan olahraga sedangkan mereka memiliki kebiasaan buruk mengubah semuanya sepanjang waktu di dalam bisnis dari regulasi pemerintah sampai aturan-aturan tentang apa yang konsumen inginkan dan kapabilitas teknologi metafora dari dunia olahraga karenanya perlu dihindari sedapat mungkin di dalam perusahaan dan juga di dalam kehidupan kita poin kunci perbandingan adalah pencuri segala sukacita kompetisi adalah pencuri gagasan besar bab 4 ketika masa depan bermula masa depan mulai sebagai sesuatu yang ajaib entah sesuatu itu dapat terbang mampu menyembuhkan penyakit fatal atau melakukan telepati seperti dibuat oleh Twitter ketika pengarang fiksi ilmiah William Gibson dengan sangat bagus mengatakan bahwa masa depan sudah ada di sini hanya saja tidak terdistribusi dengan adil ia sedang menunjuk pada perubahan horizontal bukan keajaiban dari perubahan vertikal perubahan vertikal terjadi manakala sesuatu yang pada waktu sebelumnya mustahil bahkan tidak terbayangkan menjadi sebuah kenyataan hal itu mungkin bermula di kepala seorang jenius yang dianggap gila oleh orang-orang lain atau di sebuah laboratorium atau dalam sebuah percobaan perubahan vertikal mungkin menyakitkan disruptif dan tidak beraturan tetapi sangat penting agar dunia dapat bertumbuh ke level kesejahteraan dan kemakmuran baru perhatikan diagram diatas kita melihat bahwa harapan hidup selama berabad-abad stagnan bahkan menurun yang mencerminkan sebuah masyarakat yang secara mendasar siklis dan tidak berubah dalam hakikatnya hidup anak-anak kita akan sama pendeknya bahkan lebih pendek daripada hidup kita pekerjaan yang mereka lakukan alat-alat yang mereka miliki tempat tinggal mereka dan orang yang mereka nikahi identik dengan pekerjaan alat serta kehidupan generasi sebelumnya ada banyak hal negatif dan satu hal positif yang signifikan di dunia yang tidak berubah mereka yang berkuasa akan menikmati monopoli selama berabad-abad entah anda seorang tukang batu yang membangun fondasi seorang rahib yang menulis tangan buku anda atau seorang petani yang menggarap lahan anda dapat percaya bahwa pekerjaan anda itu dapat diwariskan serta tidak akan berubah selama bergenerasi-generasi di titik perubahan diagram itu pada sekitar tahun 1800 keadaan mulai berubah alih-alih dengan membabi buta mempercayai generasi di atas kita kita mulai memakai mata kita dan revolusi ilmiah pun lahir hal tersebut menjadikan dunia lebih sehat lebih kaya dan menghasilkan semua hal baik yang pernah anda dengar disampaikan oleh Profesor Hans Rosling dalam ceramahnya yang terkenal di TED ada banyak hal positif dari hidup di dunia yang berubah secara progresif dan terdapat satu hal negatif yang signifikan di dunia yang berubah setiap gagasan memiliki tanggal kadaluarsa seperti sebaiknya digunakan sebelum ambil pensiun yang digagas di Jerman pada akhir tahun 1880-an misalnya Kanselir Bismarck menetapkan bahwa warga Jerman yang mampu mencapai usia 70 tahun seharusnya diperbolehkan untuk pensiun harapan hidup saat itu seperti dapat anda lihat di diagram kurang lebih adalah 55 tahun seandainya Kanselir besi tersebut menggagas pensiun pada tahun 2005 ia akan menegaskan bahwa warga Jerman boleh pensiun ketika usia mereka mencapai 106 tahun di sebuah dunia ketika semakin banyak diantara kita hidup lebih lama pensiun sebelum usia 60 atau 70 tidak sesuai dengan realitas serupa dengan hal itu perkawinan selama berdasar warsa tidak lebih dari sekedar sebuah kontrak yudisial untuk melindungi properti dengan kebangkitan romantisisme pada awal 1800-an muncullah gagasan bahwa ikatan pernikahan hendaknya terutama didasari oleh cinta bukan kepentingan hukum upacara pernikahan modern saat anda menyatakan janji untuk mencintai seseorang selamanya lahir pada waktu ini dan tentu saja berjanji untuk mencintai seseorang selamanya dengan harapan hidup sampai usia 50 tahun itu tidak terlalu sulit meningkatnya angka perceraian tumbuhnya jenis-jenis relasi baru dan klub tukar pasangan swinging berkaitan dengan naiknya harapan hidup masa depan seperti baterai memiliki kutub plus dan minus beberapa hal hidup yang lebih panjang dan lebih sehat diperoleh sementara kita dipaksa untuk melepaskan hal-hal lain seperti pernikahan yang mengikat seumur hidup dan keamanan kerja poin kunci masa depan bermula ketika kita melepaskan masa lalu bab 5 hiu dan skew morf hiu berenang dengan dinosaurus makhluk ini telah berusia lebih dari 400 juta tahun dan telah berevolusi mendekati kesempurnaan jika evolusi adalah soal kemampuan bertahan hidup dari mereka yang paling mampu menyesuaikan diri tidak ada makhluk di rantai makanan yang lebih baik menjadi hiu daripada hiu mirip dengannya secara teknis buku tetap sama selama berabad-abad halaman-halaman kertas yang ditutup sampul persis seperti bir juice malt yang difermentasi dan barbecue daging hewan yang dipanggang di atas bar api kita seringkali membuat asumsi yang keliru bahwa segalanya akan berubah di masa depan dan karenanya tidak memperhatikan banyak hiu di sekeliling kita kebalikan dari hiu adalah skeu morph yaitu sebuah gagasan kuno mengenai seperti apa sesuatu mestinya terlihat contoh paling baik dari skeu morph adalah icon-icon program di komputer anda jika anda memberikan diskette floppy 3,5 inci kepada seorang bocah sekarang ia akan menganggap anda memiliki hasil cetak 3 dimensi dari tombol save di microsoft word simbol film atau movies di itunes terlihat seperti sebuah ranjang susun baginya kita bahkan menyebut movies sebagai film sebuah skew morph line dan ketika film plastik celluloid yang digunakan untuk mencetak film dipakai sebagai simbol suatu bentuk seni hiburan yang dewasa ini disebarluaskan dengan memakai digit-digit binar digital kita mengukur kekuatan mesin dengan istilah tenaga kuda dan lebar roda sebuah mobil sebanding dengan standar yang sudah ditetapkan bagi kereta kuda romawi ribuan tahun lalu skew morph hidup di tengah-tengah kita meninggalkan residu masa lalu di bangunan masa kini skew morph paling tidak menjadi artefak pedagogis yang memampukan kita untuk mengoperasikan komputer kita secara lebih efisien atau menciptakan standar ketika kita perlu berbicara tentang film atau mesin mobil sisi negatifnya adalah skew morph membuat kita harus membayar harga rongium premium atau premi adalah uang ekstra yang bersedia kita bayarkan karena kita menganggap sesuatu bernilai dari tas tangan karya para desainer sampai restoran bintang 3 vrongium adalah harga ekstra yang kita bayarkan karena suatu area penuh dengan skew morph salah satu contohnya adalah kurangnya informasi dalam retail sehingga toko harus menebak keinginan konsumen dan karenanya mesti membuang atau menjual inventaris dengan diskon besar-besaran uang yang hilang oleh karena itu disebut ofrongium serupa dengannya kalangan akademisi bisnis berbicara tentang pajak strategi yang timbul ketika perusahaan menolak peluang-peluang di masa depan untuk mengoptimalkan serta berfokus pada bisnis mereka saat ini kodak membayar pajak strategi ketika perusahaan ini tidak sanggup menemukan instagram nokia membayar pajak strategi ketika perusahaan ini gagal meluncurkan iphone pajak strategi adalah harga yang anda bayarkan karena mengambil sebuah jalan tertentu serta mengabaikan jalan-jalan lain yang ternyata memiliki potensi lebih besar di masa depan vronium dan strategi pajak juga terdapat pada tingkat individual orang membanggakan diri mereka sendiri karena sikap setia mereka dan relasi mereka yang panjang sehingga kita tidak boleh terlalu jauh mencela individu atau organisasi yang memiliki keberanian untuk mengikuti sebuah jalan tertentu ketika ada begitu banyak pilihan yang dapat diambil bagaimanapun ini adalah soal kepemimpinan poin kunci tarikan gravitasi masa lalu berarti bahwa kita membayar harga yang tidak kasat mata jika kita bergayut padanya bab 6 lakukan yang orang lakukan atau lakukan yang baru wow puisi delapan kata hidup kita bergerak dengan lintasan yang berbentuk horizontal atau vertikal hampir sepanjang waktu kita dituntun oleh pilihan-pilihan yang dibuat orang lain kita mempelajari apa yang orang lain sudah pelajari melakukan pekerjaan yang telah orang lain kerjakan pindah ke kota tempat orang lain telah hidup dan semacamnya kemudian secara sangat tiba-tiba sebuah jalan menuju kehidupan yang tidak biasa terbuka mungkin kita diberhentikan dari pekerjaan kita dan menganggapnya sebagai sebuah katalis perubahan pemancing perubahan mungkin kota tempat kita tinggal mengubah kita menjadi seseorang yang tidak kita inginkan dan bayangan yang tidak familiar yang terpantul dicermin mendorong kita untuk memutuskan pindah dari sana sebuah perjumpaan yang tak dinyana-nyana mimpi yang tidak sanggup Anda singkirkan ini semua adalah pewahyuan yang dapat membawa kita keluar dari keseragaman hidup yang horizontal menuju teritori yang belum terjamah dari kehidupan vertikal orang-orang yang sangat kita kagumi ini biasanya adalah mereka yang menjawab pewahyuan seperti itu dan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun namun demikian kita memiliki sebuah kecenderungan untuk mengusahakan hidup yang dilingkupi oleh kenyamanan dan ketenangan bagaimana bila jalan yang baru itu penuh resiko kita menakar resiko berdasarkan pengalaman dari orang lain sehingga secara alamnya kita menjauh dari upaya-upaya saat orang lain sebelumnya telah gagal meskipun begitu resiko adalah sebuah ukuran probabilitas seberapa besarkah kemungkinannya bahwa sesuatu akan terjadi lagi kehidupan vertikal menurut definisinya tidak mempunyai presiden dan tidak dapat ditakar tentu saja anda dapat mengendalikan beberapa faktor tetapi dengan melakukannya resiko jatuh menjadi perangkap naratif ketika anda mengevaluasi opsi berdasarkan apa yang kedengarannya bagus atau tidak bagus Paul Gauguin meninggalkan istri dan kelima anak mereka untuk mendedikasikan hidupnya pada seni lukis ditahiti persoalan yang ditimpakan atas keluarganya karena keputusan yang tak terperi tetapi seninya yang unik menjadikannya seorang legenda setelah kemangkatannya hidup vertikal bukanlah seperti jalan-jalan di taman hidup semacam ini akan memaksa anda untuk melakukan pertukaran yang berat ketika biaya yang ditimbulkannya harus seketika itu juga anda bayar tetapi hasilnya tidak akan muncul sampai berpuluh tahun untuk ini anda hanya membayangkan jumlah pionir yang meninggal dunia dalam kesendirian kepapaan dan kebangkrutan hanya untuk diakui peran besar mereka setelah mereka mati dalam kaitannya dengan memilih jalan apa yang perlu diambil dalam hidup ini sebuah prinsip penting berikut dapat anda ikuti jika anda berencana untuk melakukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain mulailah dengan menanyakan kepadanya tentang hal itu model terbaik yang kita miliki untuk memperkirakan hasil akhir adalah dengan bertanya kepada mereka yang sudah memilih jalan yang sedang kita rencanakan itu entah kita berbicara mengenai masuk sekolah bisnis memulai sebuah perusahaan atau menjalani kemoterapi jika anda merencanakan untuk melakukan sesuatu ketika orang yang pernah mengambil jalan tersebut tidak dapat anda temukan ikutilah slogan dari sebuah merk olahraga ternama dan just do it lakukan saja jika gagal anda akan belajar jika sukses anda akan menjadi pahlawan bagi semua yang masih berkutat pada kehidupan horizontal yang kita ambil dan duplikasi dari orang lain poin kunci beranilah untuk hidup secara vertikal anda tidak akan menyesalinya bab 7 dunia yang horizontal atau vertikal sejarah adalah sebuah roda sebab akibat manusia pada dasarnya tidak berubah apa yang telah terjadi sebelumnya dipastikan akan terjadi lagi ini adalah kata-kata yang diucapkan di dunia game game of thrones buku seri yang kemudian diproduksi menjadi sebuah serial tv ini adalah deskripsi yang menggambarkan bukan hanya dunia fantasi atau khayalan ketika peristiwa yang dituturkan dalam buku tersebut terjadi melainkan juga dunia tempat kita hidup putarlah waktu kembali ke masa beberapa ratus tahun lalu dan masyarakat hidup dan terikat pada roda yang bentuknya bundar kita benar-benar tidak dapat membuat hal baru sehingga kekayaan dan kekuasaan mesti direbut dari orang lain seringkali dengan cara-cara kekerasan kita masih terperangkap pada cara pikir zero sum seperti ini istilah negara yang sedang berkembang dan negara maju mengimplikasikan bahwa beberapa tempat sudah selesai berkembang dan beberapa yang lain bercita-cita untuk menjadi seperti mereka globalisasi sering dideskripsikan sebagai semacam turnamen ketika bangsa-bangsa saling berusaha mengalahkan dalam hal-hal seperti pendidikan ekspor kualitas hidup atau patent yang dimiliki seakan-akan kekayaan satu negara diperoleh dengan cara mengorbankan negara lain untuk melihat dunia sebagai tempat yang tidak berubah adalah hal mudah untuk melihat dunia sebagai tempat dengan segenap potensinya adalah bagian yang tidak mudah Hollywood telah melatih kita selama bertahun-tahun untuk melihat masa depan sebagai sebuah distopia zona perang pasca apokaliptik sehingga untuk membayangkan keajaiban apa yang ada di balik cakrawalanya menjadi tantangan besar yang harus kita hadapi untuk berkompetisi saling sikut mendapatkan uang ketenaran dan kesuksesan adalah hal mudah untuk menciptakan pergi kemana orang lain takut untuk melangkah dan membawa gagasan baru ke dalam dunia ini adalah hal yang tidak mudah jika kita ingin hidup di sebuah dunia yang mematahkan roda seperti disinggung di atas seseorang entah dari mana asalnya perlu berani untuk menjadi pencipta Ignas Semelweis seorang dokter asal Hungaria mengajukan sebuah gagasan radikal pada pertengahan 1800-an yaitu bahwa jika dokter di rumah sakit ingin mencuci tangan mereka secara teratur akan ada lebih sedikit pasien yang meninggal dunia karena gagasan ini ia menghadapi skeptisisme dan olok-olok perlu lebih dari 20 tahun baginya untuk mendapatkan pengakuan atas gagasan tersebut tetapi ketika akhirnya ia berhasil ia menderita penyakit mental yang mungkin semakin diperparah oleh ejekan tanpa henti dari komunitas medis di sekelilingnya dan ia meninggal dunia di sebuah rumah sakit jiwa di Austria pada usia 47 tahun kita hidup di sebuah dunia ketika mereka yang menciptakan seringkali ditolak sementara mereka yang berkompetisi dan berhasil dirayakan sebagai para pahlawan kita menjadikan bintang-bintang olahraga sebagai duta nasional kita kita memuat pebisnis yang wajahnya cakep di sampul-sampul majalah kita memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang memiliki nilai tinggi orang yang memiliki keberanian untuk menentang dunia kita ditolak kecuali jika mereka akhirnya berhasil dengan kata lain mampu membuktikan dirinya kompetitif kita memiliki kecondongan untuk berkompetisi bukan untuk mencipta namun begitu masa depan bergantung pada kemampuan manusia untuk membuat sesuatu yang baru kita akan melihat di bagian 5 mengapa gerangan penciptaan itu demikian kontroversial poin kunci penciptaan seperti emas langkah sulit untuk dicari dan bernilai tinggi bagian 5 sebuah lanskap pegunungan bukan dataran rata bab 1 dari bagian 5 saat ini adalah pribadi ketika berada dalam keadaan yang di rasa bahagia seperti menyesap segelas anggur putih dingin seringkali kita berharap bahwa momen itu akan berlangsung selamanya dalam ilmu statistik harapan semacam itu disebut ekstrapolasi atau meregangkan masa kini hingga ke masa depan kita mendengar ekonom yang berbicara tentang Tiongkok pada tahun 2050 berdasarkan pertumbuhan saat ini atau para ekolog yang memperingatkan mengenai menipisnya sumber daya karena pemanfaatan yang berlebihan dewasa ini penyanyi atau pengarang lagu Amerika Serikat Bryan Adams bahkan menulis sebuah lagu yang diberinya judul 18 till I die mengenai semacam ekstrapolasi yang kita terapkan pada kehidupan kita ketika kita tidak hanya mengharapkan tapi merasakan seolah-olah kita berusia tertentu sampai tubuh kita atau setidaknya gaya dan sayang sudah ketinggalan zaman memberitahu kita sebaliknya ekstrapolasi membuat kita melenceng dari jalur jika kita menerapkan hitung-hitungan matematis para ekonom tentang pertumbuhan Tiongkok pada anak-anak mereka akan setinggi beberapa meter dan seberat 12 ton masing-masing berdasarkan tingkat pertumbuhan mereka saat ini meskipun demikian kita cenderung untuk menarik garis lurus sampai masa depan kita bahkan menyebut lini masa ketika menunjuk tempat tertentu sesudah atau sebelum waktu saat ini saat yang seharusnya kita lihat adalah sebuah jajaran pegunungan sebuah lanskap dengan banyak puncak dan lembah ketika kita dapat bergerak lintas dimensi tidak hanya naik turun seturut anak panah dua dimensi untuk membantu memahami metafora pegunungan ini dengan lebih mudah pikirkan tentang mobilitas umat manusia mulai dengan berjalan dan berlari untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain kita dapat menyebutnya gunung kaki kemudian kita menemukan puncak gunung lain yang dapat kita sebut gunung kuda ketika kuda keledai dan di beberapa tempat unta serta gajah digunakan untuk bepergian dengan lebih cepat persis di sebelah gunung kuda terletak puncak kereta ketika kita menambahkan kereta beroda kuda pada kuda guna memfasilitasi perpindahan orang dan barang lebih jauh di depan di cakrawalah kita melihat gunung automobil yang mulai kita daki pada akhir dekades 1890-an dan masih kita naiki sampai saat ini dengan memahami mobilitas sebagai pegunungan kita melihat bahwa kemajuan bersifat diskontinue kita mendaki satu gunung dan mencapai puncaknya ketika yang dapat kita capai dengan cara berjalan dan berlari telah terlampaui kita karenanya harus menuruni gunung tersebut dan melihat ke sebelahnya sebelum dapat mendaki gunung berikutnya saat buku ini ditulis di tahun 2015 masih belum jelas bisakah gunung automobil dapat membawa kita lebih jauh lagi dengan kendaraannya yang suaranya sangat berisik dan mengeluarkan emisi berbahaya entah teronggok tak terpakai entah terjebak kemacetan di kota-kota besar di segenap penjuru dunia mungkin kita perlu turun lagi dan mencari tahu sampai mana gunung sepeda dapat membawa kita inilah mengapa penciptaan sedemikian kontroversial ia menghancurkan sebelum menciptakan untuk mencapai tempat yang lebih tinggi pertama-tama kita harus mengakui bahwa kita berada di atas gunung yang salah kemudian berjalan menuruninya bergerak meninggalkannya dan mendaki lagi kita dapat menerapkan metafora gunung ini pada kebahagiaan dahulu kala kebahagiaan merupakan hasil akhir binar yang biasanya didasarkan pada relasi anda dengan Tuhan atau Dewa Dewi lain jika anda rajin berdoa dan berperilaku baik kebahagiaan adalah milik anda pendosa akan tetap merasa tidak bahagia kemudian muncullah psikoanalisis yang menyatakan bahwa kebahagiaan atau ketidakbahagiaan terkait dengan berbagai pengalaman hidup khususnya selama masa kanak-kanak ketika kita mulai dapat memetakan otak manusia kita melihat bahwa pengalaman emosional terhubung dengan neurokimia dan kita dapat mengubah suasana hati kita secara medis untuk setiap pergeseran yang telah terjadi dalam pemahaman kita akan kebahagiaan kekuasaan dicabut dari sementara kelompok dan diberikan kepada kalangan lain sebab dua kebenaran tidak dapat hidup bersama dan sama-sama valid imam atau pemimpin pakar psikoanalisis dan perusahaan farmasi masih berdebat tentang apa yang sesungguhnya membuat kita merasa bahagia kebahagiaan yang dulu adalah suatu sistem religius atas bawah ketika kita berada di bawah telah menjadi sebuah lanskap untuk kita eksplorasi pada tataran individual beberapa mencantolkan kesejahteraan jiwa mereka dengan agama sementara yang lain membutuhkan obat-obatan untuk menjadi bahagia beberapa dari kita merasa bahagia untuk waktu yang panjang sedangkan yang lain mungkin hanya mengalaminya selama 10 menit dengan melihat hal-hal melalui metafora lanskap pegunungan kita memperkaya pandangan kita mengenai apa yang mungkin poin kunci anda mungkin berada di atas gunung yang salah dan mungkin juga benar bab 2 memicu penciptaan ketika seniman Vincent van Gogh tiba di Provins Paris pada akhir 1800an ia terpana tidak hanya oleh keindahan lanskapnya tapi juga pengamatan bahwa belum ada seniman yang dengan benar memahami keindahan yang terus berubah dari wilayah tersebut ya Tuhan aku telah melihat hal-hal dilukis oleh pelukis tertentu dan juga oleh ku yang sama sekali tidak mampu menggambarkan dengan benar subjeknya jadi masih ada banyak hal bagiku untuk dikerjakan disini tulisnya dalam sepucuk surat kepada seorang kawan lebih dari satu abad kemudian sutradara Quentin Tarantino makan siang dengan rekannya sesama pembuat film Luke Besson Tarantino baru saja mengalami kegagalan pertamanya karena film Dead Proof garapannya tidak mampu menembus jajaran box office ia kini merencanakan untuk mundur sebentar dari layar perak dan merilis proyek berikutnya yaitu Inglorious Bastard sebagai serial TV kebanyakan kebanyakan orang yang diajaknya berbicara tentang rencana itu memberinya pujian dan mengatakan bahwa itu adalah cara yang benar untuk maju Besson seorang Perancis yang kontrarian diam sejenak dan berkata Anda adalah satu dari sedikit sutradara yang dapat membuatku dengan senang hati mau meninggalkan rumah untuk pergi dan menonton filmmu di bioskop kini anda memberitahuku bahwa aku harus menunggu bertahun-tahun untuk itu dan tayang di televisi aku agak kecewa Tarantino menyebut momen ini sebagai sebuah titik balik Anda tidak dapat mengabaikannya kata-kata itu terus bergema di kepala saya oleh karena itu saya berkata akan kucoba dan mengubah ini menjadi sebuah film sekali lagi ia benar-benar melakukannya dan film tersebut menjadi salah satu pencapaian terbaik Tarantino secara artistik dan juga menuai sukses komersial yang luar biasa baik Van Gogh maupun Tarantino mengalami titik picu penciptaan titik ini bukan terutama soal visi masa depan melainkan lebih merupakan sebuah wawasan yang membantu kita untuk memahami masa kini dan karenanya menyakitkan adalah kita salah asumsi-asumsi yang telah dibuat cara kita melakukan hal-hal pada saat ini dan yang paling menyakitkan rencana masa depan yang kini ada pada kita semuanya salah tak banyak hal yang bagi kita semenyakitkan seperti harus mengakui bahwa kita salah hal itu mungkin memaksa kita untuk mengakui kekalahan dan menyadari bahwa kita telah membuang-buang waktu selama bertahun-tahun untuk mengejar gagasan yang salah atau agar tidak mencampur adukan metafora untuk mendaki gunung yang salah mengakui bahwa kita salah relatif mudah walaupun tetap menyakitkan pada tataran individu tetapi nyaris tidak mungkin pada tataran kelompok berbagai organisasi dan kelompok masyarakatan kiranya sangat menyadari bahwa jalan yang mereka ambil tidak berkelanjutan tetapi ada terlampau banyak kepentingan yang tersemat pada masa kini sehingga mereka terus berpegang pada hal-hal yang sudah rutin juga pada strategi dan nilai-nilai lama walaupun mereka melihat dunia lain terbuka di hadapan mereka hal-hal tersebut menjanjikan hasil yang lebih tinggi walaupun asumsi-asumsinya keliru inilah kenapa perusahaan mati jauh lebih cepat daripada manusia individu akan melompat dari kapal membersihkan dirinya sendiri dan siap untuk mengeksplorasi gunung lain perusahaan karena tidak memiliki gigi untuk bergerak mundur tetap terdampar ketika ombak menjauh seperti bah teranuh yang terperangkap di puncak bukit yang dahulu dikelilingi oleh air yang memberi kehidupan tetapi kini adalah gurun yang gersang poin kunci berbuat kesalahan adalah gerbang ke masa depan bab tiga berkompetisi secara horizontal atau mencipta secara vertikal berapa lama anda perlu bekerja untuk mendapatkan satu jam lampu baca teplok pada halaman ini tergambar sumber cahaya yang dihasilkan dari beberapa device atau alat yang pertama adalah di tahun 1800 lilin kita bisa tahan membaca dengan penerangan lilin selama 6 jam gambar berikutnya seperti lampu teplok yang ada minyak dan bahan bakarnya tahun 1880 kita sanggup membaca 15 menit tahun 1950 lampu lampu neon 8 detik tahun 2015 mungkin sudah LED setengah detik diagram ini dengan sangat bagus menunjukkan bahwa kemajuan menciptakan sebuah dunia yang lebih baik paling baik bila diukur dalam waktu bukan uang pekerja pada abad ke-19 perlu membanting tulang untuk waktu yang panjang dari jam kerja mereka guna mendapatkan sebatang lilin yang dapat bertahan selama satu jam sehingga ia kemudian merasa terlalu lelah untuk memakainya untuk tujuan membaca saat ini kita hampir tidak perlu menghabiskan waktu sedikitpun untuk memperoleh satu jam lampu LED yang berarti kita telah dibebaskan untuk memakai 5 jam 59 menit dan 59,5 detik untuk membaca berpikir atau berlengah-lengah usaha penciptaan adalah sebuah gerakan pembebasan ketika kita berusaha untuk memerdekakan diri kita dari keterbatasan saat ini hal ini kedengarannya sudah jelas sampai anda mempertimbangkan kepentingan yang bermain dalam usaha untuk mempertahankan status quo bayangkan berbagai konferensi dan pameran dagang pembuat lilin dari abad ke-19 bayangkan para pembuat lilin yang penghidupannya bergantung pada penjualan lilin bayangkan sistem politik yang berkepentingan untuk mempromosikan ekspor lilin belum lagi pajak penjualan yang diperoleh dari sistem yang ada saat ini hal baru itu tidak datang sebagai seperangkat industri yang menyediakan pekerjaan yang aman serta pendapatan yang dapat dipajaki ia bermula sebagai sebuah trik teknik lihat apa yang dapat kita lakukan ketika kita mencelupkan seutas sumbu ke dalam minyak tanah sama sekali tidak terlihat bahwa trik ini akan menjadi sebuah industri sehingga dengan cepat ia menjadi suatu ancaman bukan janji ada kesadaran kohesi kelompok kebersamaan di dalam status quo sementara jalan yang baru itu terlihat sepi sendirian kompetisi menurut definisinya adalah sebuah aktivitas kelompok asal muasalnya dalam bahasa latin yaitu kompetare bahkan memiliki arti berusaha bersama-sama dan itulah kenapa kita lebih berkompetisi secara horizontal daripada mencipta secara vertikal berpuluh-puluh tahun kemudian Lilin telah berubah menjadi sebuah ceruk industri untuk menaikkan suasana hati dan bagian dari alat rayu dengan lampu minyak tanah menjadi sesuatu yang dijumpai dan dipakai dimana-mana kemudian kolektivisme industri yang sangat menyenangkan itu sekali lagi tercerai-berai oleh hadirnya bola lampu listrik itulah yang terjadi masa depan bersifat diskontinue yang artinya bahwa pengetahuan dan keterampilan yang kita upayakan untuk kuasai di satu era akan menjadi tak bernilai di era selanjutnya segala sesuatu yang kita ketahui hari ini salah di masa yang akan datang kita mesti berusaha untuk belajar melepaskan menghapus pengetahuan lama sebelum mempelajari hal baru pencipta harus berani untuk hidup dalam keadaan yang tidak menentu karena ambivalensi dan ketidakpastian menghindari rasa nyaman yang hangat dan menyenangkan yang dibawa oleh kepastian lebih mudah bagi seorang skeptis untuk melepaskan asumsi lama daripada seseorang yang percaya teguh untuk membuang segala hal yang telah membuatnya besar meminjam kata-kata dari kaisar romawi marcus aurelius tujuan hidup bukanlah untuk berada di sisi mayoritas melainkan untuk membebaskan diri dari berada di antara orang-orang gila poin kunci penciptaan adalah sebuah pekerjaan solo bagian 6 menciptakan masa depan bab 1 dari bagian 6 knowing apakah kita mesti menjalani kehidupan kita sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip ataukah kita menjalaninya dengan mengalir saja kadang-kadang kita justru merasa senang karena tidak mengetahui masa depan dan dengan bangga mengatakan hal-hal seperti lihat saja apa yang akan terjadi pada kita malam ini di waktu lain kita mendorong orang untuk berpegang pada gagasan-gagasan fundamental di hadapan perubahan yang penuh gejolak dan bila mereka melakukan itu kita menghadiahi mereka dengan pujian sebagai orang yang punya keberanian dan integritas walaupun bagian dari diri kita yang rasional memahami bahwa tidak ada yang bernama bola kristal yang melaluinya masa depan menyingkapkan dirinya sendiri kita membayar mahal kepada para manager reksadana dan pembaca kartu tarot yang mengklaim bahwa mereka dapat membaca peruntungan kita apa yang dapat kita pelajari disini haruskah kita berusaha untuk tahu atau tidak tahu haruskah kita hidup seolah-olah hidup ini berjalan di atas rel ataukah sebidang papan tulis kosong seperti akan disampaikan oleh mahasiswa doktoral yang rajin kepada anda jawabannya adalah tergantung penyair dan penerima hadiah Nobel asal Polandia Wislawa Simbroska pernah mengatakan apapun inspirasi itu ia terlahir dari aku tidak tahu yang terus menerus penyair lain John Keats menyerukan tentang pentingnya sebuah kapabilitas negatif ketika kita berusaha untuk mampu tinggal dalam ketidakpastian misteri keraguan tanpa tergesa-gesa mencari pertolongan pada fakta dan nalar ketika kita ingin membuka pikiran kita pada impresi-impresi baru kita seharusnya mematikan naluri kita untuk mengetahui ambil karir Bjorn Borg pemain tenis asal Sweden sebagai contoh ia berkenalan dengan olahraga tersebut sejak usia dini dan selama 20 tahun tenis adalah satu-satunya hal yang menjadi fokusnya hingga ia memenangkan beberapa gelar Grand Slam Borg pensiun sebelum usia 30 tahun beberapa kegagalan bisnis yang dirintisnya menyusul pensiunnya memaksa Borg untuk menjual banyak tropi tenisnya pada awal 2000-an walaupun kita mengagumi fokus yang luar biasa dari para atlet yang rela menghabiskan waktu jaga mereka di lapangan tenis atau sepak bola hal itu adalah strategi yang beresiko sebab ia membatasi opsi-opsi hidup mereka dan banyak mantan bintang olahraga jatuh pada depresi ketika jendela karir mereka yang berumur singkat tersebut menutup Alfred de Muset memberikan nasihat yang sangat bagus dalam sebuah soneta kepada Victor Hugo dalam hidup yang pendek ini Anda hendaknya mencintai banyak hal agar dapat mengetahui pada akhirnya hal-hal yang paling Anda cintai Kebalikan dari memiliki karir seperti Bjorn Borg adalah memiliki karir seperti dalang atau mastermind dalam permainan board game terkenal ini seorang pemain berusaha untuk menebak urutan yang benar dari empat bidak berwarna sementara pemain lain hanya akan memberitahu Anda bahwa beberapa dari tebakan itu benar sedangkan yang lain salah tanpa mengatakan secara spesifik mana yang benar dan salah tersebut ini menjadi semacam tebak-tebakan permainan eksperimental ketika urutan warna yang benar diketahui secara bertahap karir sebagai mastermind adalah yang sebagian besar dari kita miliki dalam hidup kita mulai dengan semacam program magang musim panas yang berakhir dengan membenci tidak satu pun dari bidak berwarna benar dan bersumpah untuk menjauh dari perusahaan atau industri tersebut kita mencoba menjalani pekerjaan lain gagal kita mencoba pekerjaan ketiga dan walaupun kebanyakan aspek dari pekerjaan tersebut payah kita mampu untuk menemukan sudut kecil darinya yang kita dapat sungguh-sungguh sukai boom satu bidak masuk ke slot yang benar perlahan-lahan kita gagal melangkah di dalam hidup dan memunguti kepingan dari jalan yang remuk untuk membangun sebuah mozaik yang kita namai karir kita menjadi apa yang diri kita tidak gagal di dalamnya namun demikian ada wilayah-wilayah di dalam hidup ketika kita tidak perlu mencari inspirasi baru nilai-nilai etis yang kita junjung tinggi misalnya ada untuk menghindarkan kita dari godaan dan penyesalan yang dibawanya percobaan untuk mencari tahu bila perzinaan atau pencurian adalah sesuatu yang baik dan sesuai bagi anda adalah satu resep untuk mengalami petaka personal hidup adalah sebuah ruang terbuka dengan kemungkinan tanpa batas anda akan membutuhkan susuran tangan bukan sebagai pedoman melainkan batas sebagian besar waktu katakan ya atau persetan lakukan saja ayo tapi biarkan susuran tangan anda mengatakan secara tegas tidak poin kunci jangan pernah katakan tahu berani katakan tidak tahu bab 2 eksperimen 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 adalah ibu dari semua penciptaan cara kita belajar adalah dengan coba-coba entah itu sebagai balita yang mengeksplorasi dunia dengan memakai mulutnya entah penemu yang mesti menabrak dan membakar sebelum sampai pada solusi yang tepat namun demikian eksperimen adalah istilah yang salah kaprah istilah ini membangkitkan gambaran tentang sebuah proses nihilistik yang ditandai hanya oleh ketidakteraturan pada kenyataannya eksperimen yang berhasil lebih menyerupai kegiatan berkebun sebuah cara dari bawah ke atas untuk menciptakan orang yang berkebun tidak dapat menetapkan dengan pasti akan seperti apa hasil akhirnya tapi ia dapat memastikan bahwa kondisi-kondisi tertentu terpenuhi kebalikannya adalah arsitek yang harus mengangkut semuanya sampai detil-detil paling kecil kemudian dengan seksama mengawasi proses pembangunan guna memastikan cetak birunya diikuti arsitek bekerja dari atas ke bawah mereka mulai dengan visi terkait apa yang ingin dibangun dan mendesain dari bagian atas ke bawah dari lubang ventilasi struktur besi dan lantai eksperimen yang baik seperti aktivitas berkebun yang baik dapat dengan sangat bagus dirangkum dengan kata-kata kesabaran yang penuh gairah inilah mengapa eksperimen-eksperimen yang sukses tidak terjadi pada sembarang orang penicillin mungkin ditemukan secara kebetulan tetapi kebetulan tersebut terjadi di laboratorium Alexander Fleming seorang peneliti cemerlang yang menginvestigasi bakteri Staphylococci kantor yang tidak rapi berarti bahwa beberapa dari cawan Petri memproduksi cendawan ketika ia pergi untuk berlibur pada suatu musim panas di tahun 1920-an sisanya adalah sejarah medis apa yang kita saksikan disini bukanlah ketidak teraturan melainkan peluang yang lebih memilih pikiran yang sedia sebidang kebun yang cantik tidak tumbuh karena kebetulan tapi hal-hal khusus terkait tampilan akhirnya bagaimana warna muncul dan semak mengarahkan posisi cabang-cabangnya tidak dapat dikontrol dalam kehidupan nyata anda tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang anda dan pekerjaan anda seniman melakukan apa yang mereka lakukan sisanya tergantung pada zeitgeist demikian dramawan Arthur Miller mengistilahkannya hidup dari bawah ke atas membuat kita sampai kadar tertentu tidak gila akan kontrol sementara membiarkan kegagalan tetap menjadi satu opsi hati akan patah lelucon akan garing pekerjaan akan disepelekan dan maksud baik akan disalahpahami tidak seorang pun menyukai rasa sakit akibat kegagalan yang kita perlukan untuk mempersenjatai diri kita sendiri adalah kesadaran memantul kembali ketika kita tidak menjadikan kegagalan kita dan membiarkan kegagalan tersebut melumpuhkan kita untuk jangka waktu panjang poin kunci jadilah seorang tukang kebun lukislah dengan sapuan-sapuan yang lebar biarkan detailnya mengejutkan anda dan ketika anda gagal jadikan kegagalan itu sebagai bekal maju bab 3 X-Men Fratelli Guzzini adalah sebuah perusahaan perabot dapur milik keluarga yang terletak di rekanata Italia dengan sejarah inovasi yang panjang dan kaya pada tahun 1938 perusahaan tersebut mulai menggunakan kepingan dari lembaran plexiglas yang dipotong untuk memproduksi jendela bagi pesawat militer teknologi pencetakannya mirip dengan yang digunakan perusahaan itu untuk mengubah tanduk lembu menjadi alat makan barang pecah belah dan wadah rokok setelah perang dunia kedua generasi penerus perusahaan membuat satu langkah lebih jauh karena telah mempelajari teknik-teknik pencetakan lembaran plexiglas mereka mengajukan patent untuk mengubah kepingan plexiglas semi mesin menjadi bahan mentah baru ini memungkinkan mereka untuk memproduksi lembaran-lembaran dengan ukuran berapapun dan warna yang mereka perlukan untuk membuat perabot desain dan warna yang modern dari objek ini dengan segera menjadi fondasi bagi perabot plastik yang ikonik dari perusahaan tersebut namun demikian generasi penerus selanjutnya muncul dan melihat peluang untuk memperluas produksi dengan menambahkan lampu-lampu plexiglas ke produk perabot rumah tangga perusahaan khusus mereka menggunakan bentuk cekung dari mangkok salat untuk menciptakan sebuah lampu gantung besar yang menjadi fitur dapur yang lazim di seluruh penjuru Eropa dan menjadi fondasi dari apa yang dewasa ini merupakan salah satu perusahaan perlengkapan lampu paling sukses di dunia i Guzzini penamaan dengan huruf kecil i ini bahkan beberapa puluh tahun lebih dulu daripada Apple studi kasus ini mengilustrasikan bagaimana gagasan baru seringkali merupakan gagasan yang sudah ada dari area berbeda yang kemudian dipinjam konsol game Nintendo WII dengan terobosan kontrol yang peka pada gerakan menggunakan teknologi yang dikembangkan untuk sistem tabrakan kantung udara pada mobil lagu megahit milik band Rockset asal Sweden pada tahun 80-an The Look dimainkan dengan petikan gitar yang ditemukan dengan memainkan chord sitar India di sebuah gitar listrik ketimbang sekedar melakukan R&D remake and duplicate mengambil dan menduplikasi para pencipta musik ini menambahkan airline yaitu remixing lembaga konsultan management mckinsey pernah memperkenalkan konsep manusia bentuk T yang memiliki pengetahuan umum luas bagian atap dari T dan kepakaran yang mendalam bagian vertikal dari T dewasa ini kita seharusnya mengusahakan konsep manusia berbentuk X yang memiliki kemampuan untuk mengambil dari satu area dan saling melengkapi dengan area lain mungkin anda bahkan harus memiliki konsep berbentuk bintang laut mengingat bahwa semakin banyak dan beragam bidang akan menciptakan aliran gagasan yang semakin kaya antara industri dan manusia poin kunci atau ragam yang lebih panjang biarkan kata-kata bijak produser film Jim Jarmus menuntun anda tidak ada yang orisinal curilah dari manapun yang selaras dengan inspirasimu atau mendayai imajinasimu lahapilah film-film lawas film-film baru musik buku lukisan foto puisi mimpi percakapan arsitektur jembatan rambu-rambu jalan pohon aliran air cahaya dan bayangan pilihlah hanya hal-hal untuk dicuri dari itu yang berbicara langsung ke jiwamu jika anda melakukan ini pekerjaanmu dan curianmu akan otentik autentisitas sangat bernilai originalitas tidak ada jangan repot-repot untuk menutupi pencurianmu rayakan jika anda merasa perlu bagaimanapun juga selalu ingat apa yang telah John Luke Goddard katakan yang penting bukan dari mana anda mengambil sesuatu yang penting adalah kemana anda membawanya pergi bab 4 yang tidak terlihat segala sesuatu di muka bumi segala sesuatu yang pernah diamati dengan semua instrumen kita semua semua benda biasa menyusun tak sampai 5% dari semesta ini adalah pernyataan NASA dan menjelaskan bagaimana saat ini kita hidup dengan dikelilingi oleh sebuah dunia yang penuh dengan rahasia selama berabad-abad minyak bumi sumber utama energi planet kita tersembunyi dalam di bawah permukaan bumi spesies spesies tanaman serangga dan binatang yang baru terus ditemukan di pedalaman hutan hujan dan kedalaman samudera benda-benda buatan manusia juga diselimuti oleh rahasia solair obat asma yang diproduksi oleh novartis memiliki properti yang menjadikannya obat penyembuh bagi gangguan kulit tertentu yang disebut urticaria ideofatik kronis Johan skuster seorang pengangguran penabuh drum death metal dari kotak kecil bernama Carl Sam di swedia selatan ternyata adalah seorang pencipta lagu pop yang menakjubkan dan telah dengan memakai nama samaran shellback berkali-kali menduduki posisi nomor satu di tangga lagu billboard Amerika Serikat arsitek asal Spanyol Anthony Gaudi menjelaskan dengan sangat baik hal ini ketika ia mengatakan manusia tidak mencipta ia menemukan berpikiran terbuka pada rahasia-rahasia manusia dan tempat adalah cara untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi ketika wirausahawan Silicon Valley Peter Thiel ingin menemukan gagasan baru ia bertanya perusahaan besar apa yang belum seorangpun bangun yang berfokus pada apa yang belum alih-alih apa yang sudah mendiang pendiri Apple Steve Jobs memiliki pertanyaan serupa menurut penuturan istrinya Lauren ia melihat dengan jelas apa yang tidak ada apa yang dapat ada apa yang harus ada pikirannya tidak pernah menjadi tawanan kenyataan poin kunci carilah rahasia di alam orang dan dalam diri anda sendiri bab 5 radar yang keliru kita cenderung untuk menghindari kebenaran yang berbenturan dengan pandangan dunia yang kita pegang dengan begitu erat sikap permusuhan dapat muncul ketika kita mendesak penegasan dari hipotesis personal yang sudah terbukti tidak valid dengan sendirinya demikian mengutip psikolog George Kelly hal ini menjelaskan mengapa para pencipta menghadapi penolakan dan mengapa lebih mudah lebih nyaman untuk memahami dunia seperti keadaan sekarang bukan seperti potensinya namun demikian hanya mereka yang melangkah sangat jauh akan menemukan seberapa jauh anda dapat melangkah dan masyarakat yang mengupayakan kemajuan akan selalu terperangkap di persimpangan antara yang lama dan baru tidak ada tempat yang dapat dengan lebih jelas menunjukkan hal ini selain di dalam perusahaan pertimbangkan dua kategori orang berikut misalnya satu orang yang tampak cakap bau wangi mengatakan hal-hal yang tepat dan cerdas kedua orang yang jelek bau busuk mengatakan hal-hal yang aneh dan sangat cerdas kita cenderung menyebut orang di kolom kiri tenaga penjualan mereka melakukan bisnis dengan cara membuat hal-hal tampak memikat kita cenderung memanggil orang di kolom sebelah kanan insinyur mereka mereka seringkali adalah orang-orang yang mendahului zamannya karena gagasan-gagasan mereka terlalu kompleks dan secara destruktif kreatif untuk menerjemahkan menjadi bisnis yang baik di masa kini inilah kenapa penjualan seringkali menang atas teknik dan pemasukan dari bisnis pada saat ini mengalahkan inovasi ketika kolom sebelah kanan menyerang kolom sebelah kiri yang terjadi adalah yang kita kenal sebagai disrupsi ambil televisi sebagai contoh untuk waktu lama saluran TV berinvestasi pada berbagai siaran yang memiliki konten berkualitas serta gambar berdefinisi tinggi dan bertujuan untuk memaksimalkan jumlah pemirsa untuk memikat hati para pengiklan kemudian muncullah yang penuh dengan klip-klip video buatan rumahan yang kasar saluran-saluran televisi yang sukses dan terkenal tidak akan punya alasan untuk khawatir mengenai YouTube pada waktu bersamaan muncullah berbagai situs web BitTorrent ilegal yang memampukan pengunduhan secara gratis film-film serta serial TV terbaru saluran televisi tersebut membuat gugatan hukum yang isinya mendesak agar situs-situs web BitTorrent itu ditutup dan para pemiliknya dijatuhi hukuman kemudian datanglah layanan-layanan streaming daring seperti Netflix dan HBO dan tiba-tiba saluran televisi nasional yang sebelumnya sukses itu menyadari bahwa para pemirsa meninggalkannya lalu hadirlah YouTube edisi perbaikan ketika koneksi optik fiber dan hukum kemampuan komputer untuk menjadi jauh lebih baik dan lebih terjangkau dari waktu ke waktu bersekongkol untuk menciptakan pengalaman menonton yang jauh melampaui video-video buram dewasa ini presentase penonton saluran TV menyusut dan benih-benih penghancuran sudah disebar tepat di hadapan mereka dan tumbuh secara senyap serta diam-diam sampai keadaannya menjadi terlalu terlambat bagi mereka Poin kunci Batu bata pembangun masa depan disamarkan oleh masa kini bab 6 daur ulang kegagalan dan nilai yang penting di dalam bukunya yang berjudul The Happiness Hypothesis Jonathan Hyde menyatakan bahwa kita mungkin telah berpapasan dengan rahasia kebahagiaan tetapi kita membacanya dulu sekali lalu sibuk mengisi diri kita sendiri dengan stimulus-stimulus baru lebih banyak informasi dan karenanya gagal untuk berhenti dan merefleksikan arti pentingnya kita berasumsi bahwa masa depan pasti berasal dari masa depan dan lebih memilih untuk mengejar gagasan yang berlabel baru ketika gagasan lama atau bahkan dipandang kuno mungkin justru adalah jalan ke depan bahan bangunan semen digunakan pada zaman Bizantium tetapi bahan ini mahal dan kurang praktis sehingga ditinggalkan selama berabad-abad sampai ditemukan kembali melalui sebuah proses manufaktur yang baru pada tahun 1800-an kita cenderung melihat gagasan sebagai sebuah apa tetapi sebenarnya mungkin itu adalah soal kapan atau siapa atau bagaimana lagu thorn direkam sebanyak empat kali oleh empat artis berbeda selama kurun waktu empat tahun sebelum lagu tersebut menjadi sukses berskala global pada tahun 1997 ketika dinyanyikan oleh Natalie Imbruglia sebelum keberhasilan iPhone Apple merilis telepon seluler ROKR sebuah produk yang hanya dikenang karena kinerjanya yang menyedihkan dan kegagalannya di pasar nilai yang paling sering hilang di dunia modern adalah kesabaran karena hidup ini singkat dan siklus pasar cepat kita cenderung memuja ungkapan klise seperti waktu saat ini tidak akan terulang dan perlunya kita memiliki kesadaran akan urgensi namun waktu tidak menghargai ketidaksabaran manusia begitu pun kefanaan kita kadang-kadang hal-hal yang semestinya terjadi tidak terjadi putri Lord Byron matematikawan Ada Lovelace adalah seorang pemrogram komputer satu abad sebelum ada komputer ia ikut mengerjakan mesin analisis Charles Bebagi sebuah komputer mekanis dengan fungsi umum yang coba dirancang tapi pada kenyataannya tidak pernah dibuat karena masalah finansial yang mendera babage dan persoalan dengan insinyur utamanya pada tahun 1919 pameran listrik dunia di Chicago melempar spekulasi bahwa tahun-tahun yang akan datang akan ditandai oleh hadirnya gadget seperti mesin cuci listrik truk listrik dan bola lampu kamar mandi listrik hampir dari semua prediksi tersebut salah dalam jangka pendek satu abad kemudian yang terjadi bukan hanya hadirnya bermacam gadget melainkan listrik telah menjadi sesuatu yang mengubah dunia mentransformasi bagaimana kita hidup dan bekerja mendiang Perdana Menteri Singapura Lee Kwan Yu bahkan mengatakan bahwa Singapura ada karena satu penemuan yaitu pendingin udara tempat yang dulu pernah menjadi pelabuhan terpencil yang penuh dengan bajak laut dan pengedar obat-obatan terlarang kini menjadi sebuah bandar modernitas dan menara peradaban semua itu berkat keajaiban listrik dengan kata lain prediksi prediksi kita mengenai gadget listrik terlalu tinggi dibandingkan berbagai perubahan yang benar-benar terjadi dalam jangka pendek tapi terlalu rendah dalam jangka panjang kita membuat anggaran yang terlalu sempit ketika kita menciptakan berharap bahwa perubahan secara cepat jika kita memberi waktu lebih panjang lebih banyak dari usaha kita akan berhasil iRobot sebuah perusahaan robotik yang berbasis di Boston pada 1990-an memandang bahwa pasar sudah cukup matang untuk menerima robot yang ramah konsumen mereka mengamati selusin model bisnis yang berbeda lalu memutuskan untuk memusatkan perhatian mereka pada robot pembersih lantai prototipe yang pertama diluncurkan setelah 4 tahun perlu 10 tahun lebih lama bagi mereka sebelum mereka meluncurkan produk di pasar Amerika Serikat dan 7 tahun lagi sebelum pembersih vakum robotik buatan mereka rumba menjadi salah satu produk terlaris di dunia sebuah perjalanan sepanjang 20 tahun menuju kesuksesan mesin kopi Nespresso perlu hampir 4 dekade dari patent sampai kesuksesan pemasaran masalnya kita mungkin mestinya menyebut entrepreneurship sebagai entrepreneurship karena di sana terkandung bertahun-tahun rapat yang tidak membuahkan hasil juga kegagalan dan penghinaan butuh bertahun-tahun untuk menjadi sukses dalam semalam sebagaimana dengan bijak dikatakan oleh orang poin kunci kegagalan adalah ketika kesuksesan bersembunyi di tempat terbuka bab 7 kecil lebih besar daripada besar ketika orang menceritakan kisah-kisah mengenai masa depan narasinya cenderung berupa visi yang muluk kecerdasan buatan membuat manusia tidak berguna perubahan iklim menjadikan bumi tidak dapat ditinggali sebuah benturan peradaban yang ditandai oleh perang terus-menerus kejatuhan barat kebangkitan yang lain kisah-kisah besar yang mengklaim dapat meramalkan dunia masa depan namun demikian masa depan bukanlah sebuah kisah dan tidak ada resep untuk menciptakannya resep menurut definisinya adalah suatu sarana untuk mengulangi masa lalu entah itu membuat kue mangkok entah membangun sebuah perusahaan tidak ada yang namanya resep yang ada adalah bahan-bahan yakni berbagai petunjuk yang dapat kita gunakan untuk meramu masa depan bagi diri kita sendiri sebagai lawan dari visi muluk yang dinamakan masa depan sebagaimana dideskripsikan diatas tidak masalah bila bahan-bahan ini kecil atau bahkan sangat sepele hal-hal besar dapat dicapai oleh gagasan-gagasan kecil ambillah perjalanan menyetir di waktu malam yang dibuat oleh Jim McLamore pada 1950-an di Florida misalnya ia baru saja menikmati setangkup hamburger yang sangat lezat di dekat Jacksonville di sebuah gubuk reot dengan pintu yang engsel-engselnya telah lepas tempatnya memang jorok tetapi burgernya sedemikian enak sehingga ia bertekad untuk membuat yang seenak itu di restorannya sendiri di Miami untuk menemani perjalanannya pulang ke selatan itu ia mencampurkan limun rumahan dan bourbon yang membuat kepalanya semakin lama semakin berat karena mabuk untung McLamore berhasil sampai di rumahnya dengan selamat dan meluncurkan burger hasil kreasi ulangnya beberapa bulan dan kemudian di bawah nama whooper atau sangat besar yang mengubah restorannya insta burger king menjadi sebuah merek jejaring global tanpa instanya anekdot ini bukanlah resep jika kita menyetir sambil mabuk malam ini kemungkinannya kita akan ditangkap menabrak atau setidak-tidaknya bangun dengan hangover kisah Jim McLamore adalah sebuah ilustrasi tentang bagaimana momen personal suatu pengalaman yang tiada duanya ditransformasi menjadi sesuatu yang besar gagasan yang kecil lebih berkelanjutan daripada gagasan besar sebab gagasan kecil gagal dalam skala kecil sementara kegagalan besar dapat menghancurkan seluruh planet bereksperimen bukanlah tentang melakukan hal-hal secara acak dan tanpa arah sembari mempertaruhkan hidup dan kesehatan kita bereksperimen adalah dengan penuh gairah mengejar berbagai rahasia mendaur ulang kesalahan dan tetap bersikap sabar di sepanjang proses tidak menghakimi kegagalan kita dengan terlalu keras atau merayakan keberhasilan dengan berlebihan poin kunci masa depan adalah ruang personal bukan tempat di lini masa bab 7 pemikiran masa depan yang gagal bab 1 dari bagian 7 bola kristal yang retak ada sebuah industri utuh yang dibangun di belakang pemikiran masa depan kita yang gagal industri itu disebut penyimpanan mandiri tersebar di sekitar kawasan industri dan daerah pinggiran kota yang gersang adalah perlengkapan gym rumahan yang tidak pernah digunakan pakaian-pakaian yang hanya dipakai sekali dan furnitur yang bertumpuk menunggu rampungnya proses sidang perceraian hidup kita adalah serangkaian hipotesis yang kita coba dukung bukan tolak pengingkaran adalah bagian yang tak terpisahkan dari mengalah pada perkawinan yang tidak membahagiakan atau bos yang suka bersikap kasar tiba-tiba visi kita tentang apa yang ada di masa depan tercerai berai hal itu menyakitkan bahkan memalukan kita mencerabut kehidupan lama sampai ke akar-akarnya menaruh semua monumen dan tetek bengeknya di gudang penyimpanan mandiri dan mulai mencari sebuah hipotesis baru sembari menyembuhkan luka-luka dari masa depan yang hilang hidup adalah soal kehilangan diri anda sendiri dan menemukannya kembali namun demikian kenormalan turbulensi dalam hidup selalu mengejutkan kita setiap kali persis sebagaimana menikah lagi dianggap sebagai sebuah kemenangan harapan atas pengalaman kita dapat menghabiskan seluruh hidup kita salah memprediksi hal-hal dan masih berharap bahwa kita akan berada di jalan yang tepat di kesempatan berikutnya menyadur kata-kata dari pengarang nasim taleb ironinya adalah bahwa abad 21 secara signifikan lebih bergantung pada prediksi masa depan secara tepat beberapa abad lalu keluarga kelas sosial dan geografi kita menentukan bagi kita siapa yang mestinya kita nikahi dimana kita tinggal dan pekerjaan apa yang dapat kita lakukan dewasa ini para remaja diharapkan untuk menyempitkan apa yang mereka inginkan dalam hidup ketika memilih kampus mereka yang berusia dua puluhan tahun punya seluruh dunia yang berisi destinasi perjalanan kesempatan magang kerja obat-obatan dan seksualitas untuk mereka jelajahi sementara mereka yang berusia tiga puluhan tahun terus menerus ditanya kapan mereka menikah siapa yang akan mereka nikahi dan apakah mereka ingin memiliki anak di usia empat puluhan tahun tenaga penjual dana pensiun menunjukkan bermacam ragam grafik tentang dimana dan bagaimana anda perlu berinvestasi sedangkan pada usia lima puluhan tahun anda dapat memutuskan untuk menikah lagi dan kembali bermain game lajang dengan seperangkat aplikasi kencan digital yang dapat anda aktifkan dengan jentikan jari anda di masa sebelumnya hidup adalah sesuatu yang kejam kasar dan singkat demikian menurut Thomas Mahaltus hidup di abad 21 memberikan tuntutan dengan cara berbeda abad 21 membanjiri kita dengan informasi kemudian membiarkan kita sendirian untuk memutuskan apa yang akan kita buat tidak mengherankan bahwa kita sering gagal seandainya saja otak kita dapat bermutasi menjadi sebuah bola kristal yang kedalamnya kita dapat memandangi dan menilai apa yang perlu kita lakukan hari ini sayangnya karunia bernubuat hanya ada dalam dongeng-dongeng peri dan astrologi tetapi kabar baiknya adalah terdapat beberapa salah prediksi yang kita percayai bersama ketika berpikir mengenai masa yang akan datang poin kunci kemampuan kita untuk memikirkan apa yang ada di depan hancur dan sesekali akan membawa kita pada jalan yang sesat bab 2 diri yang tidak berubah ada waktu sekitar 1 jam sebelum janji makan siang anda dilangsungkan anda telah merencanakannya sejak berbulan bulan lalu ketika secara tak sengaja berjumpa kembali dengan seorang kawan yang sudah tidak anda temui sejak lulus dari universitas dan walaupun anda terlalu sibuk untuk minum kopi dengannya pada waktu itu anda mengandaikan bahwa beberapa bulan setelahnya keadaan cukup memungkinkan untuk sedikit mencelas dari jadwal anda yang sibuk guna terhubung lagi dengan seorang kenalan lama namun begitu hari ini anda merasa sangat malas dan sama sekali tidak bergairah untuk makan siang bersama malahan anda berharap kawan anda akan menelpon untuk menunda pertemuan sehingga anda dapat menjadwalkannya ulang jujur saja ia sedikit membosankan dan anda setuju untuk bertemu dengannya karena anda ingin bersikap baik semata beginilah kita cenderung menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dari prosedur pembedahan minor sampai pertemuan sosial keluarga menunda-nundanya dan berharap bahwa hal tersebut akan secara ajaib menghilang entah kemana dari hadapan kita orang seringkali bergurau bahwa tempat paling baik untuk menyembunyikan mayat adalah di halaman dua hari dari hasil pencarian google tempat lain yang bahkan lebih baik untuk menyembunyikan hal-hal yang ingin kita singkirkan adalah di masa depan alasan untuk ini adalah bahwa kita mengasumsikan keadaan akan cukup berbeda besok karena besok mengubah apa yang tidak menyenangkan pada hari ini menjadi sumber sukacita kesalahan yang kita buat bukan pertama-tama karena kita menaksir terlalu tinggi perubahan secara umum gadget dan gaya pakaian memang akan berbeda beberapa tahun dari sekarang tapi karena kita tidak memperhitungkan diri kita sendiri hal ini lazim ketika merencanakan suatu liburan musim panas dan membayangkan diri kita sendiri menjadi seorang pasangan yang baik orang tua yang baik menyediakan waktu untuk berolah raga dan mengawali upaya untuk mengurangi timbunan buku yang telah mulai diselimuti debu di atas meja samping tempat tidur musim panas tiba kita pergi hanya untuk mendapati diri kita di tempat yang sama lembam dan tak beranjak ketika menghadapi hal-hal yang menurut kita tidak menyenangkan dan cenderung kita tunda membaca buku setebal 700 halaman atau berkeringat di gym kita seharusnya mengasumsikan bahwa kita akan menganggapnya sama tidak menyenangkannya besok sehingga kita lalu memutuskan entah untuk melakukannya saat ini entah mengakui bahwa kita tidak akan pernah melakukannya ketika berhadapan dengan hal-hal menyenangkan yang persis berkebalikanlah yang terjadi alih-alih berpikir bahwa keadaan akan menjadi berbeda kita membuat asumsi kita akan menikmati melakukan hal yang persis sama tahun depan ketika kita berkunjung ulang ke restoran favorit kita atau menonton kembali film kesukaan kita kita merasa bahwa sesuatu telah berubah meski kita tidak tahu dengan persis apakah itu restoran itu memiliki staff yang sama ramahnya tapi ada sesuatu yang kurang kali ini film yang pernah membuat anda menitikkan air mata sekarang terasa hambar dan bertele-tele ini bukan karena restoran atau film tersebut telah berubah melainkan karena diri anda lah yang sudah berubah lebih khusus lagi apa yang diperlukan untuk mengaduk emosi anda sudah berubah emosi kita mirip dengan otot dan pengalaman kita adalah serupa sesi angkat berat apa yang pernah terasa berat penuh dengan emosi dan menggerakan kini hanya serasa angin sepoi-sepoi dan membuat anda kecewa pikiran kita yang dulu diperluas oleh pengalaman-pengalaman baru tidak pernah memperoleh kembali dimensi aslinya poin kunci apa yang terasa tidak baik hari ini akan terasa tidak baik atau lebih buruk besok apa yang terasa baik hari ini akan terasa berbeda besok bab 3 jarum yang lebih kecil ditumpukan jerami yang lebih tinggi terdapat sebuah paradoks di bagian inti dari pemikiran masa depan masa depan samudera waktu yang membentang di depan planet tidak mengenal batas dan mengandung kemungkinan tidak bertepi masa depan personal di sisi lain menyurut bersama waktu perlahan namun pasti berlalu seperti butiran-butiran pasir dalam sebuah jam pasir paradoks tersebut memanifestasikan dirinya sendiri sebagai sebuah konflik antara apa yang kita pandang sebagai sesuatu yang mungkin dalam hidup kita dan masa depan yang sangat jauh seseorang yang masih berusia muda akan lebih terbuka pikirannya mengenai berbagai kemungkinan karena banyak dari yang dimimpikannya mungkin akan benar-benar terwujud selama masa hidupnya seseorang yang berusia 68 tahun mungkin akan mengomel panjang pendek bahwa beberapa hal menjadi mustahil bahkan berbahaya serta merasa iri bahwa ia tidak dapat menjadi saksi bagi banyak hal ajaib yang akan terjadi di masa yang akan datang inilah mengapa masa depan menjadi semakin spesifik seiring bertambahnya usia kita lebih menyerupai sebuah lensa yang memperbesar tampilan suatu objek daripada sebuah kerucut yang melebar penting untuk menyadari bahwa ini terutama merupakan sebuah gagasan di pikiran kita anda dapat hidup setiap hari dengan pengalaman baru guna terus-menerus memperluas cakrawala anda tetapi sebagian besar dari kita akan berpuas diri dengan cara-cara kita lebih sedikit melakukan perjalanan dan mengunjungi tempat yang sama setiap tahun kita tinggal dalam kebijaksanaan alih-alih mengikuti rasa ingin tahu kita otak kita seakan-akan beroperasi seperti sebuah program komputer ketika tahun-tahun awal ditandai oleh eksplorasi tahun-tahun di tengah oleh eksploitasi dan tahun-tahun akhir oleh kenangan meskipun demikian masa depan tidak terbatas tidak ada bendera kotak-kotak yang ditancapkan di suatu tempat di jalan depan kita yang menunjukkan bahwa kita telah sampai di tujuan akhir yang sangat sering kita bayangkan kita meninggal dunia tapi kehidupan dalam pengertian luas terus berlanjut adakah suatu cara untuk membajak program otak pengarang ternama Marcel Prowse pernah mengatakan bahwa untuk menghindari melihat seseorang Anda mesti menikahi orang tersebut sebab kita cenderung tidak memperhatikan hal-hal yang ada di sekitar kita setiap hari sebut saja hal itu ketidak terlihatan karena familiarisasi olahraga ekstrim menjadi olahraga biasa data besar menjadi sekedar data dalam hidup ini kita awalnya memandang berbagai hal dengan rasa terkejut atau takjub ketika mereka masih baru sebelum kemudian mentransformasinya menjadi sesuatu yang biasa saja ahli botani Carl Lineus mendesak kita untuk membalik proses ini ketika ia menulis Omni Mirari Etiam Tritesia kagumlah pada segala sesuatu khususnya pada hal-hal yang paling biasa poin kunci kita tidak pernah memiliki hanya satu pilihan mengenai hendak menjadi siapa kita atau apa yang mesti kita lakukan dalam hidup berapapun usia kita bab 4 serangan dari yang tidak terduga tidak peduli betapa banyak detil yang kita sematkan pada peta hari esok kita hal yang tidak terduga dikenal memiliki kebiasaan buruk untuk suka mengejutkan kita kata itu sendiri yakni yang tak terduga digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang tiba-tiba dan tidak terbayangkan pada waktu sebelumnya di dunia kita dari serangan teroris dan musibah lain sampai tembusnya nomor undian kita dan kencan buta yang kita dapatkan pada kenyataannya yang sesungguhnya hendak dideskripsikan oleh kata yang tidak terduga unpredictable adalah batas-batas dari imajinasi kita yang tidak terduga seperti halnya abnormal atau tidak sehat tidak masuk akal adalah kata negasi ketika akronimnya yang dapat diduga dipandang sebagai normal hal ini sesuai dengan eksperimen ilmiah yang kita sebut kehidupan tempat kita membuat hipotesis mengenai apa yang membuat kita bahagia atau tidak dan dengan itu menarik batas sebuah teritori yang ditandai oleh pelakat besar yang diharapkan namun demikian teritori ini tampak sepenuhnya berbeda tergantung kapan dan dimana anda berada kematian anak kabar baiknya adalah hal yang langka tak terduga di swedia atau swiss tetapi tidak di swaziland membayangkan pesawat terbang yang dibajak dan menabrakkan diri ke gedung adalah hal yang tidak terpikirkan pada 10 September 2001 tetapi telah menjadi sebuah skenario yang mungkin dilakukan setelahnya Angry Birds adalah ejekan terhadap kaum feminis sebelum 2010 namun kini adalah sebuah permainan dan ekspor paling terkenal dari Finlandia unpredictable adalah hal yang kita serukan ketika sesuatu melintasi batas antara negeri yang terbayangkan sebut saja Unimagina menuju negeri familiar yang dapat kita sebut Familiaria kita dapat menjabarkan enam cara yang biasa kita pakai untuk mengasingkan sesuatu ke Unimagina bahkan bila sesuatu itu semestinya adalah warga dari negeri Familiaria hal-hal yang sudah terjadi lama unpredictable yang tidak terduga tidak menyiratkan yang tidak terjadi dahulu sekali kita pernah mengalami badai selama 10.000 tahun dan krisis finansial inilah kenapa kebijaksanaan kuno penting dalam dunia modern hal-hal yang tidak mengenakan untuk dipikirkan seperti malapetaka membuat kita tidak senang fakta bahwa semua semua akan mati suatu hari nanti sebaiknya diabaikan sehingga kita dapat menyibukkan diri dengan hidup kita selagi masih ada waktu hal-hal yang tidak visual yaitu apa yang kita rasakan apa yang kita kecap dan apa yang kita dengar biasanya merupakan bahan penting dalam hal-hal yang kita sukai atau tidak sukai tapi manakala kita berpikir tentang masa yang akan datang kita berdiri teguh di dalam dunia visual dalam bahasa inggris kita bahkan menyebut hal tersebut envisioning hal-hal yang tidak dapat divisualisasi cenderung jauh lebih sulit untuk dibayangkan pertunjukan tunggal ini merupakan jenis cerita yang disukai tabloid seorang laki-laki gila yang membantai warga sipil tak berdosa visual personal dan benar-benar tidak mungkin untuk diprediksi pikiran manusia itu misterius penuh dengan pemikiran yang begitu rahasia sehingga mungkin hanya ada secara bawah sadar dari kepribadian manusia yang bengkok tidak satu halpun yang lurus pernah dibuat demikian pernah dinyatakan oleh filsuf Immanuel Kant kompleksitas inilah jenis kisah yang dibenci oleh tabloid pertama-tama karena ini sama sekali bukan kisah ini hanyalah pertemuan berbagai kekuatan yang bersekongkol untuk menciptakan sesuatu yang tidak pernah kita alami sebelumnya banyaknya buku yang mencoba namun tidak mampu untuk menjelaskan krisis keuangan pada tahun 2008 adalah sebuah ilustrasi yang bagus dari lomba cerdas cermat kompleksitas kita menginginkan kejutan hal terbaik dalam hidup datang secara kita tidak terduga-duga dan itulah mengapa kita menyukai pesta kejutan dan menyembunyikan hadiah-hadiah dengan memakai kertas yang dilipat dengan penuh gaya serta dekoratif peristiwa peristiwa tak terduga menciptakan drama Hollywood yang merupakan ladang uang para penggubah opera dan sutradara film dan suka kita konsumsi kekayaan diperoleh berkat perjumpaan yang pas kebetulan yang menyenangkan dan peristiwa yang menguntungkan jika kita dapat mendapatkan biskuit keberuntungan fortune cookie yang menyebutkan waktu dan tempat pasti dari kematian kita sebagian besar dari kita akan membuangnya kejutan dalam segala jenis membuat hidup layak untuk dijalani poin kunci yang tidak terduga akan selamanya membayang-bayangi masa depan kita kesimpulan ilusi masa depan berikut adalah 39 poin kunci dari buku ini 1 jangan takut jadilah seorang pemberontak 2 jangan pahami hidup anda sebagai sebuah kisah lihatlah ia sebagai peristiwa tanpa plot 3 jadilah seorang pesimis jika anda ingin terlihat cerdas seorang optimis jika anda ingin terlihat bodoh atau seorang posibilis jika anda ingin menjadi benar dalam jangka panjang 4 kecaplah momen ketika orang lain menganggap anda seorang idiot itu mungkin berarti anda berada di jalan yang benar 5 ketika kita mencari nasihat kita mencari penguatan dari orang lain oleh karena itu pedoman utama ketika mendengarkan prediksi dari orang lain adalah sebagai berikut abaikan prediksi dari mereka yang tidak membuat pikiran anda tergerak ke arah yang mengasihkan dan tak terduga dan dari mereka yang tidak mempunyai keyakinan untuk mempertaruhkan banyak hal dalam keputusan mereka 6 ketika terperangkap di tengah-tengah suatu dilema selalu tambahkan pilihan ketiga bahkan khususnya jika hal itu menakutkan bagi anda 7 masa depan tersembunyi di dalam ketiadaan 8 masa depan lebih kaya lebih beragam dan lebih terfragmen daripada saat ini 9 masa depan mengambil dan masa depan juga memberi pastikan bahwa pikiran anda sama multidimensionalnya 10 berpikirlah tentang hal-hal ajaib melampaui gadget 11 jangan puas dengan gagasan baik jika gagasan yang aneh gila dan liar dibutuhkan untuk mengubah dunia 12 jika digunakan dengan baik kerucut ketidakpastian memiliki manfaat yang sama dengan obat pengalih pikiran 13 terdapat 4 nuansa dalam masa nanti dari yang cepat perubahan fashion di jalanan sampai perubahan yang perlu waktu berabad-abad dan hanya dapat kita lihat dari antariksa 14 ingin cepat dapat uang berpikirlah mikrotrend ingin mengubah dunia berpikirlah megatrend 15 masa depan menuntut kita untuk mengorbankan yang sekarang di atas altar nanti 16 merasa senang atau berpikir dengan benar 17 masa depan tidak mulus tapi berlekuk-lekuk tidak rata dan penuh dengan oh ah dan hahaha 18 berusahalah untuk memiliki pikiran seorang bocah rengkuhlah kegembiraan yang dibawa hal-hal baru 19 jangan mulai dengan kertas kosong untuk mendapatkan gagasan mulailah dengan tiket pesawat atau mesin pencari guna mengambil dan menduplikasi 20 kita mampu memiliki keunikan tapi dari waktu ke waktu tidak berdaya di hadapan keseragaman 21 perbandingan adalah pencuri segala sukacita kompetisi adalah pencuri gagasan besar 22 masa depan bermula ketika kita melepaskan masa lalu 23 tarikan gravitasi masa lalu berarti bahwa kita membayar harga yang tidak kasat mata jika kita bergayut padanya 24 beranilah untuk hidup secara vertikal anda tidak akan menyesalinya 25 penciptaan seperti emas langkah sulit untuk dicari dan bernilai tinggi 26 anda mungkin berada di atas gunung yang salah 27 berbuat kesalahan adalah gerbang ke masa depan 28 penciptaan adalah sebuah pekerjaan solo 29 jangan pernah katakan tahu berani katakan tidak tahu 30 jadilah seorang tukang kebun lukislah dengan sapu-sapuan yang lebar biarkan datilnya mengejutkan anda dan ketika anda gagal jadikan kegagalan itu sebagai bekal untuk maju 31 yang penting bukan dari mana anda mengambil sesuatu yang penting adalah kemana anda membawanya pergi 32 carilah rahasia di alam orang dan di dalam diri anda sendiri 33 batu bata pembangun masa depan disamarkan oleh masa kini 34 kegagalan adalah ketika kesuksesan bersembunyi di tempat terbuka 35 masa depan adalah ruang personal bukan tempat di lini masa 36 kemampuan kita untuk memikirkan apa yang ada di depan hancur dan sesekali akan membawa kita pada jalan yang sesat 37 apa yang terasa tidak baik hari ini akan terasa tidak baik atau lebih buruk besok 38 apa yang terasa baik hari ini akan terasa berbeda besok 38 kita tidak pernah memiliki hanya satu pilihan mengenai hendak menjadi siapa kita atau apa yang mesti kita lakukan dalam hidup berapapun usia kita 39 yang tidak terduga akan selamanya membayang-bayangi masa depan kita daftar ini membawa kita pada poin kunci ke-40 yang akan mengubah segala sesuatunya yaitu masa depan bukanlah sebuah kata benda atau nomina masa depan adalah sebuah kata kerja atau verba me-masa depan gagasan bahwa masa depan adalah kata benda suatu tempat atau hal menyesatkan kita hingga kita berpikir bahwa kita dapat melihat seandainya saja kita mendaki cukup tinggi atau memiliki akses ke teknologi yang sampai sekarang belum ditemukan buku yang melihat masa depan sebagai suatu destinasi yang pasti menjadi karya fiksi ilmiah yang semakin lama semakin kehilangan relevansinya buku ini mencoba untuk menyampaikan bahwa kita perlu untuk lebih sering me-masa depan me-masa depan mensyaratkan berpikir mengenai dunia dengan cara-cara baru mencipta alih-alih berkompetisi mengambil cara pandang yang berkebalikan dan berani berpetualang ke tempat ketika orang lain tidak berani ketika kita menggunakan verasa peka akan masa depan kita tidak hendak mengatakan bahwa kita seharusnya mampu dengan akurat memprediksi nomor undian yang akan keluar minggu depan atau mengantisipasi dengan tepat karir apa yang di masa depan akan memberikan upah paling tinggi peka akan masa depan adalah tentang berpikiran terbuka dan luas serta menjadikan akupuntur intelektual bagian dari ritual harian anda anda tahu bahwa anda telah memasa depan jika anda mampu tertawa penuh rasa bahagia berkerut kening oleh rasa bingung atau merasakan jantung anda berpacu karena provokasi yang membangkitkan adrenalin sebagaimana disampaikan oleh ahli biologi asal britania jbs halden alam semesta tidak hanya lebih aneh daripada yang kita bayangkan ia lebih aneh daripada yang dapat kita bayangkan kita memiliki ungkapan bagi orang-orang yang berani memasa depan dan memperkaya dunia dengan berbagai ciptaan mereka kita menyebut mereka berbahaya kita menyebut mereka idiot atau kita mungkin menyebut mereka penyendiri dan tidak realistis di waktu kemudian ketika mereka telah sukses kita menyebut mereka pahlawan tentang pengarang Magnus Lindqvist adalah seorang pengamat tren dan futurolog ia menyebut karyanya akupuntur intelektual yang bertujuan untuk mengubah bagaimana kita memahami masa depan dengan cara memprovokasi kita lewat berbagai gagasan yang dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru serta menantang pandangan dunia kita ia tinggal di Stockholm Sweden bersama dengan istrinya Faisna dan dua anak mereka terima kasih itulah akhir dari buku ini buku yang berjudul The Future Book karya Magnus Lindqvist mohon maaf atas kurang lebihnya dari pembacaan saya karena jeda belibet atau suara-suara yang mengganggu di ruangan saya mohon maaf terima kasih atas waktunya dan terus belajar sampai jumpa di bungku-bungku bungku selanjutnya ya kan salah tadi saya itu banyak yang saya edit sebetulnya wassalamualaikum om swastiastu namo budaya salam kebajikan rahayu shanti damai selalu anda dimanapun rahayu rahayu